Jakapekek jelit 15 tamat. Inah pun membantu. Ia segera merobek bajunya sendiri dipergunakan membalut luka. Meskipun demikian, karena terlalu banyak mengeluarkan darah maka muka Jakapekek pucat seperti kapas. Setelah mendapatkan pertolongan Kiai Mukhtar ini, perlahan-lahan otak Jakapekek terang kembali dan bisa berpikir. Lalu ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk memeriksa keadaan. Ia segera merasa bahwa hawa tidak bisa menebar ke dada sebelah kanan. Walaupun keadaannya sekarang ini setengah mati, tetapi tekadnya tidak berubah. Katanya dalam hati, jika nyawaku masih, aku tak akan berhenti berusaha. Mudah-mudahan Tuhan berkenan menolong usahaku. Kemudian ia memejamkan matanya dan mengerahkan hawa murni dan dialirkan beberapa kali ke dada bagian kiri. Dan sesudah itu, ia berdiri perlahan-lahan. Matanya menyapu seluruh orang yang hadir di pinggir lapangan. Lalu katanya parau, jika pihak perguruan Tuban dan Kemuning masih juga belum bersedia memenuhi permohonanku, aku yang bodoh ini masih bersedia untuk melayani. Kata-kata jaka pekek itu disambut oleh perasaan heran seluruh orang, disamping merasa amat kagum. Semua orang mengetahui benar-benar bahwa pemuda itu terluka berat. Tetapi mengapa belum lama darahnya berhenti mengalir, ia sudah bangkit berdiri dan menantang lagi. Menyaksikan keadaan pemuda itu yang luar biasa, beberapa orang sampai tidak percaya bahwa apa yang disaksikan sekarang ini benar-benar manusia. Karena manusia tidak mungkin mempunyai kekuatan seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara Anjani yang dingin, hem, perguruan Tuban sudah mengaku kalah. Tetapi jika engkau tidak mati, kemudian hari kita masih bisa bertemu dan memperhitungkan hutang-priutang. Dan sekarang yang ketinggalan hanya pihak Kemuning. Kalah dan menang terletak di tangan para sakti dari Kemuning. Kata-kata Anjani itu sudah tentu didukung dan dimengerti oleh yang lain. Karena dalam usaha membasmi gagak kerimang ini, pihak Belego, Sumbing, Lodaya, Semeru dan Tuban seluruhnya sudah dikalahkan Jakapakik. Yang sampai sekarang belum mengeluarkan jago untuk melawan Jakapakik tinggal pihak Kemuning melulu. Hanya sayang sekali bahwa pada saat ini Jakapakik menderita luka berat. Jangan lagi pendekar-pendekar Kemuning yang terkenal gagah perkasa itu, baru bocah biasa saja akan sudah sanggup untuk merobohkan Jakapakik. Mungkin. Ya mungkin tanpa bertempur pun, pemuda yang sudah terluka berat itu akan mati sendiri. Akan tetapi yang jelas, apabila bocah ini sudah mati dan dikalahkan, maka usaha untuk membasmi gagak kerimang akan segera menjadi licin. Karena penghalang satu-satunya tinggal pemuda ini. Akan tetapi pihak Kemuning ini sama kukuhnya dengan Pondok Belego dalam hal mempertahankan kemanusiaan dan jiwa ksatria. Maka menghadapi lawan yang sudah terluka berat ini, mereka tentu tidak sampai hati untuk melawan bocah ini. Namun sebaliknya apabila harus berpeluk tangan dan tidak mau melawan pemuda itu, berarti gerakan membasmi gerombolan siluman ini akan menjadi gagal. Mereka akan pulang dengan tangan hampa. Tidaklah mungkin pihak Kemuning mau mundur sebelum usaha pembasmian ini berhasil. Karena menurut pendapat mereka semua, pembasmian gagak kerimang ini merupakan tugas utama. Untuk menyelamatkan rakyat dari gengguan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang gagak kerimang. Menghadapi kenyataan ini, mundur salah maju pun susah. Karena mereka mengerti benar akan maksud Tanjani. Dipertahankan atau tidak tentang kehormatan enam golongan itu, terserah atas kebijaksanaan Kemuning. Lalu jalan manakah yang paling baik harus ditempuh? Banjaran Sari, Parang Kusumo, Suwondo Geni, Jaka Lambang dan Fajar Prana saling pandang. Mereka tak segera bisa mengambil sikap dan keputusan. Tiba-tiba Iskandar, putra Banjaran Sari sudah berkata, Ayah, biarlah anak saja yang membereskan bocah itu. Tak bisa Parang Kusumo menolak. Engkau dan kami tak ada bedanya. Jika engkau maju, sama artinya kami maju. Tetapi menurut pendapatku, kepentingan umum adalah di atas segala galanya. Jadi kepentingan umum lebih berharga daripada nama kita, Suwondo Geni menyambung. Namun hanyalah sebutan dan di luar badan manusia, Fajar Prana memberikan pendapatnya. Walaupun bagaimana, bagiku merasa berat sekali untuk mencelakakan seseorang yang sudah terluka hebat. Keempat orang adiknya mengamati Banjaran Sari penuh harap. Mereka semua mengharapkan agar saudara tertua ini mengambil keputusan yang terakhir. Banjaran Sari melirik kepada Jaka Lambang. Ia mengerti, walaupun adiknya ini tidak mengucapkan sepatah katapun, tetapi wajahnya membayangkan kemarahan meluap-luap. Hal ini bisa dimengerti, karena pemuda ini teringat akan nasib tunangannya, endang berata jaya yang dinodaya yoga suara, kemudian mati. Maka Banjaran Sari mengerti benar, bahwa adiknya ini dendam kesumat kepada pihak Gagak Rimang. Jika sakit hati ini tidak terbalas, rasa penasaran adiknya ini tidak akan terobati. Oleh sebab itu katanya kemudian, dosa Gagak Rimang tidak berampun. Membasmi yang jahat merupakan kewajiban kita. Dalam dunia ini memang tiada yang sempurna, dan orang tak akan bisa mendapatkan semuanya menjadi puas. Oleh sebab itu yang penting kira harus menentukan sikap jantan. Hem, Iskandar, majulah. Tetapi hati-hatilah. Baiklah ayah, sahut Iskandar gembira sekali. Kemudian ia menghampiri jaka pekek dan sambil memberikan hormatnya berkata dengan suaranya yang nyaring, Saudara, jika engkau memang bukan anggota Gagak Rimang, sebaiknya lekas meninggalkan tempat ini. Karena usaha dari kami tiada sangkut pautnya dengan engkau. Dengan sebelah tangannya menekap dada yang terluka, sahut jaka pekek, dalam membela keadilan dan jiwa sesama manusia, selama nyawa masih di badan. Aku akan berjuang terus. Aku sudah bertekad untuk hidup maupun mati bersama-sama Gagak Rimang. Mendengar pernyataan jaka pekek itu, semua anggota Gagak Rimang amat terharu. Di antara mereka malah berteriak-teriak mencegah jaka pekek bertelahi. Karena mereka merasa tak sampai hati menyaksikan pemuda yang sudah terluka berat itu harus terus melawan dan berarti mengantarkan nyawa. Karena itu dengan langkahnya yang limbung dewa serani menghampiri. Katanya, Iskandar, biarlah aku saja yang mewakili untuk melayanimu. Akan tetapi baru saja berusaha mengerahkan tenaga dalamnya, kedua lututnya sudah lemas dan ia kembali roboh. Iskandar mengamati jaka pekek. Katanya, jika begitu tekadimu, baiklah. Demi kepentingan pihak kami, aku terpaksa membunuhmu. Inah melompat dan menghadang di depan jaka pekek. Teriaknya nyaring, bunuhlah aku lebih dahulu. Inah, engkau tak perlu khawatir jaka pekek terbisik. Kepandaian pemuda ini masih lebih cukup. Tapi, tapi kakang pekek terluka berat. Engkau tak perlu khawatir. Tetapi karena merasa direndahkan, darah Iskandar meluap-luap. Bentaknya, bagus. Kepandaianku memang biasa saja. Maka sekarang aku minta pelajaran dari engkau yang mempunyai tenaga lebih dari cukup. Tetapi seakan tidak memperhatikan Iskandar, kepada Inah itu jaka pekek bertanya, Inah apakah sebabnya engkau membelah aku? Aku, aku tak bisa hidup tanpa kau. Kata-kata Inah itu wajar, dan diucapkan dengan suara menggektar penuh rasa cinta. Dan jaka pekek mengamati gadis cilik ini dengan hati terharu. Dalam menghadapi maut ini, hatinya terhibur juga. Karena walaupun dirinya hanya pemuda gelandangan, masih terdapat pula seorang gadis yang mencintainya setulus hatinya. Minggir bentak Iskandar dengan mati melotot. Mengapa engkau begitu asar terhadap seorang wanita jaka pekek tidak senang? Tetapi Iskandar tidak menggubris teguran itu. Ia malah mendorong punda Inah, sehingga gadis itu terhuyung beberapa langkah. Katanya mengejek, di antara perempuan dan laki-laki siluman manakah ada manusia baik. Huhuh bangunlah. Dan sambutlah seranganku. Jaka pekek menghela nafas panjang. Katanya dingin, ayahmu seorang ksatria. Tetapi mengapa engkau begitu kasar? Huh, untuk melayani engkau aku tak perlu bangun berdiri. Cukup aku duduk saja. Walaupun ia berkata demikian, tetapi sebenarnya kakinya terasa lemas dan tidak kuat berdiri. Tadi, ia bisa berdiri hanya sesaat untuk menantang. Tetapi kemudian lututnya lemas dan ia jatuh terduduk. Keadaan jaka pekek yang sudah payah itu memang semua orang mengetahui. Malah Iskandar ini pun menyadari juga keadaan pemuda yang dihadapi sekarang ini. Akan tetapi ia memang sengaja untuk melawan, karena akan mendapatkan kemenangan tanpa banyak mengeluarkan tenaganya. Ketika itu terdengar parangku sumo berteriak, Iskandar. Totok sajalah jalan darahnya agar tidak bisa bergerak lagi. Tak usah engkau membunuhnya. Baik paman sahutnya. Dan ia segera bergerak untuk menotok pundak jaka pekek. Tetapi pada saat jari tangan Iskandar hampir menyentuh sasaran, tangan jaka pekek mengibas. Akibatnya Iskandar menjadi limbung dan hampir-hampir saja menubruk jaka pekek, sedang totokannya tidak berhasil. Sesudah kagetnya hilang, secepat kilat Iskandar menendang dengan tujuh bagian tenaganya. Ia tidak peduli lagi kepada peringatan parangku sumo agar tidak berbuat kekejaman. Karena bagi pemuda ini, lebih cepat jaka pekek mati adalah semakin baik. Agar tidak menjadi penghalang bagi cita-cita pribadinya. Cita-cita hati mudanya yang sedang dirundung oleh rasa gandrungnya kepada seorang gadis sayu. Ya, semenjak ia bertemu dan berkenalan pertama kali dengan Rara Inten, ia menjadi seperti orang linglung. Ia menjadi gandrung. Wajah gadis itu menjadi impian dikala tidur. Ia tidak bisa melupakan sedetik jua dan bercita-cita harus bisa mendapatkan gadis itu. Akan tetapi betapa cemburu dan iri ketika ia menyaksikan bahwa Rara Inten bukannya memperhatikan dirinya, melainkan malah kepada pemuda siluman ini. Dari sikapnya dan dari caranya memandang, ia bisa menduga bahwa Rara Inten jatuh hati kepada pemuda siluman ini. Dan sikap gadis itu bisa tampak lebih jelas lagi, pada saat ia menikam dada pemuda itu. Gadis itu tampak kebingungan dan tampak amat menyesal, merupakan suatu bukti bahwa gadis itu benar-benar mencintai pemuda ini. Dalam pada itu Iskandar bisa menduga, bahwa sesudah peristiwa penikaman itu, entah pemuda siluman ini hidup atau mati, Rara Inten tak akan bisa melupakan peristiwa itu. Dan cintanya terhadap pemuda ini tentu akan mendalam. Mengingat akan keadaan itu, dan mengingat pula bahwa selama pemuda ini masih hidup akan menjadi penghalang cintanya, maka baginya kesempatan sebaik ini harus digunakannya, untuk membinasakan pemuda saingannya ini. Ia tidak mau peduli lagi akan akibatnya dan tidak peduli lagi akan pendapat orang yang penting sekarang ia harus bisa membunuh cakar pekek mumpung tidak berdaya. Toh walaupun orang kurang senang, tetapi sedikit banyak ia mempunyai jasa pula di dalam usaha pembasmian gerombolan gagak rimang ini. Menyaksikan tendangan Iskandar itu semua orang terkejut sekali. Menurut dugaan orang, untuk menyelamatkan jiwa jaka pekek harus melompat atau menangkis. Tetapi ternyata jaka pekek tidak berbuat begitu. Pada saat ujung kaki hampir menyentuh dadanya, jaka pekek mengangkat tangan kirinya dan mengibas. Di luar dugaan semua orang, kibasan itu sudah menolak tenaga tendangan dan kaki Iskandar lewat di depan dadanya. Dan karena tendangan itu dilakukan penuh nafsu. Membunuh, Iskandar tidak bisa menarik kembali kakinya. Meskipun demikian ia masih bisa menguasai dirinya. Ia melompat dan menendang ke belakang, untuk menendang punggung jaka pekek dengan tumit kiri. Penaga sepakan itu sesungguhnya hebat sekali dan tidak terduga-duga. Akan tetapi untuk kedua kalinya jaka pekek bisa menyelamatkan jiwanya dengan hanya mengibaskan tangannya ke belakang. Menyaksikan care pembalasan jaka pekek itu, semua orang ternganga keheranan. Tidak seorang pun mengerti akan sebabnya, semua serangan Iskandar luput. Tetapi sebagai seorang yang berpengalaman luas, Banjaran Sari mengerti akan apa yang sedang dilakukan oleh jaka pekek. Karena itu untuk menolong putranya, ia sudah berteriak, Kandar! Dia sudah tak mempunyai tenaga dalam lagi. Dia menggunakan ilmu mindah raga. Mendengar petunjuk ayahnya itu, Iskandar sadar dan semangatnya tumbuh. Ia cepat merubah gerak serangannya. Dan sekarang dua belah tangannya bergerak-gerak seperti orang menari-nari, sedang pukulan-pukulannya pun aneh. Tampaknya tidak disertai tenaga sakti, tetapi juga seperti dengan tenaga sakti. Maksud perubahan gerak serangan Iskandar sekarang ini, untuk memunahkan ilmu mindah raga yang dipergunakan lawan. Maka digunakannya ilmu tirta sari, yang menggunakan tenaga lembek, sehingga dalam tiada seperti ada, dan dalam ada seperti tiada. Dengan serangan begini, Iskandar percaya bahwa lawan tak akan bisa berkutik lagi. Akan tetapi jaka pekek lain dari yang lain. Ia sudah berhasil meyakinkan ilmu bajra sayuta sampai ke tingkat tujuh, dan pada zaman ini tidak seorang pun yang menjajari. Jangan lagi orang menggunakan ilmu pukulan tirta sari yang masih mempunyai bentuk wajar, sedang hawa beracun dan suara aneh pun masih bisa dilawan oleh tenaga saktinya. Maka begitu diserang ia malah memejamkan matanya sambil tersenyum. Hanya lima jari tangannya saja sekarang yang bergerak-gerak seperti orang sedang memecahkan sunyi. Dalam waktu yang tidak lama 36 jurus serangan Iskandar telah bisa dipunahkan seluruhnya. Iskandar tercengang menyaksikan lawannya hanya duduk memejamkan matu bisa memunahkan seluruh serangannya. Dalam keadaan bingung itu, ia menyapukan pandang matanya ke seluruh penjuru. Mendadak saja pandang matanya bertaut dengan pandangan matera inten yang nampak amat khawatir. Dadanya seperti meledak dan darahnya bergolak-golak. Jelas sekali bahwa gadis yang digandrungi itu tidak berpihak kepada dirinya, melainkan menguatirkan keselamatan lawan. Dalam kemarahannya ia tidak ingat lagi akan segala sesuatu. Ia menarik napas dalam-dalam dan sesaat kemudian tangannya bergerak menghantam pipi kanan jaka peki, sedang telunjuk kanan dipergunakan menotok jalan darah pada pundak lawan. Dua buah pukulan ini disusul lagi dengan pukulan lain, sehingga saling susul dan beruntun. Serangan itu hebat luar biasa, sehingga orang yang menyaksikan terkejut dan khawatir. Dan malah di antara mereka sudah mengeluarkan seruan tertahan. Mandadak terdengar suara plak-plak yang nyaring terdengar. Tangan kiri Iskandar menghantam pipi kirinya sendiri, dan tangan kanan menghantam pipi. Kanannya pula. Lalu disusul telunjuk kiri menotok pundak kanannya sendiri, sedang telunjuk kanan menotok pundak kirinya sendiri. Mengapa bisa terjadi demikian? Jaka peki telah melawan dengan ilmu mindah raga yang tersimpan dalam ilmu bajerasa yuta. Hingga ia bisa memindahkan pukulan orang kepada penyerang sendiri. Kalau saja Iskandar tidak menyerang begitu cepat dan ganas, sesudah ia menotok pundaknya sendiri tak akan bisa mengirimkan pukulan yang berikutnya. Akan tetapi karena pukulan tadi dikirimkan secara berantai dan dengan kecepatan luar biasa pula, maka walaupun pundaknya sudah tertotok, ia masih bisa mengirimkan serangan lagi. Karena lengannya belum terasa kesemutan. Namun sesudah empat pukulan itu berhasil menghantam dirinya sendiri, barulah kaki dan tangannya lemas, lalu ia roboh terjengkang. Beberapa kali ia berusaha bangun, tetapi selalu tidak berhasil. Banjaran Sari amat terkejut dan berlarian menghampiri. Lalu dengan mengurut beberapa kali, ia berhasil membuka jalan darah yang tertotok. Meskipun begitu, pipi pemuda itu sekarang sudah bengkak dan biru sebagai akibat pukulannya sendiri. Lukanya hanya enteng saja. Tetapi karena ia berwatak tinggi hati, maka kekalahan itu merupakan penderitaan yang lebih hebat dari sakit lukanya sendiri. Banjaran Sari yang sudah mengenal watak anaknya ini tanpa bicara sudah membimbing anaknya diajak kembali ke rombongannya. Hasil jaka pekek yang amat mengagumkan itu, mendorong kepada seluruh orang untuk bertepuk tangan. Baru sekarang ini sajalah mereka bisa menyaksikan, orang yang hanya duduk memejamkan matu dan tampaknya tidak melawan, sudah berhasil merobohkan si penyerang dan menderita luka. Akan tetapi belum juga tepuk tangan itu merda, tiba-tiba jaka pekek sudah muntah darah. Kemudian sambil memegang dadanya yang luka, ia batuk-batuk. Mereka yang menyaksikan mengamati penuh ketegangan. Tepuk tangan menghilang dan suasana di lapangan itu mendadak sepi. Walaupun jaka pekek berpihak kepada gagak rimang, namun seluruh orang itu memuji akan kegagahannya dan merasa khawatir kalau jaka pekek mati. Namun sesaat kemudian perhatian mereka terpecah menjadi dua. Sebagian memperhatikan jaka pekek sedang sebagian mengamati rombongan kemuning. Mereka ingin mendengar keputusan pendekar-pendekar kemuning itu, mengaku kalah ataukah masih mengajukan jagonya lagi. Beberapa saat kemudian terdengarlah kata banjaran sari, hari ini kemuning sudah menunaikan tugasnya. Mungkin sekali bintang gagak rimang masih baik. Hingga secara tidak kita duga-duga telah muncul seorang pemuda sakti mandraguna tidak terlawan. Mengingat kedudukan kita, maka apabila kita mendesak terus, apakah bedanya antara golongan kita yang lurus bersih dengan gerombolan siluman gagak rimang? Aku setuju pendapat kakang sambut parangkusumo. Marilah sekarang kita pulang dan lapor kepada guru. Dan sesudah pemuda itu sembuh, kita masih bisa lagi untuk bertempur. Parangkusumo berkata dengan suaranya yang lebih nyaring. Dengan kata-katanya itu jelas sekali ia menekankan, bahwa walaupun hari ini kemuning sedia mengalah, tetapi mereka masih mempunyai kepercayaan bahwa kemudian hari masih sanggup mengalahkan pemuda itu. Suwondo Geni dan Fajar Prana cepat mengangguk tanda setuju. Akan tetapi tiba-tiba Jaka Lambang telah menghunus pedangnya dan dengan sinar matanya yang menyala-nyala menghampiri Jaka Pekik. Katanya nyaring, bocah. Dengan engka sesungguhnya aku tak mempunyai persoalan apa-apa. Karena itu apabila hari ini Jaka Lambang mencelakakan engkau, sama artinya aku orang sesat dan lupa diri. Akan tetapi ketahuilah bahwa sakit hatiku terhadap yoga suara sedalam lautan. Maka menjirlah, aku akan membunuh bangsat itu. Jaka Pekik menggelengkan kepalanya. Jawabnya mantap, jika nyawaku masih di badan, aku-aku tidak akan mengizinkan orang melakukan pembunuhan semena menik kepada sesama hidupnya. Jaka Lambang mendelik dan kemarahannya meledap. Katanya lantang, jika engkau nekat, terpaksa kubunuh kau. Tetapi pada saat itu Jaka Pekik muntah darah lagi. Matanya berkunang-kunang dan ia dalam keadaan sadar dan tidak. Dalam keadaan setengah sadar itu terdengar suaranya yang gemetar, Paman Lambang, bunuhlah Pekik. Mendengar itu Jaka Lambang terkesiap. Suara panggilan Paman Lambang yang tidak asing lagi bagi telinganya dan mendengar nama Pekik itu, ia menjadi ingat peristiwa beberapa tahun yang telah lalu. Meskipun demikian ia masih agak ragu-ragu, karena beberapa hari yang lalu ia mendengar kabar dari Wang Sedipa, bahwa Jaka Pekik telah mati di dalam jurang pada empat tahun lebih yang lalu. Akan tetapi ketika ia mengamati dengan seksama wajah pemuda itu, makin dipandang semakin serupa dengan Pekik ketika itu. Perubahan dari kanak-kanak menjadi dewasa memang banyak. Meskipun demikian wajahnya ketika masih kecil belum menghilang seluruhnya, malah di dalam menderita luka berat sekarang ini, wajah bocah ini serupa benar dengan pada saat Jaka Pekik menderita hebat karena pukulan wisanaga beberapa tahun yang lalu. Begitu ingat akan itu, sesaat kemudian Jaka Lambang mendekat. Katanya gemetar, kau, kawan aku Pekik? Di dalam menghadapi maut sekarang ini Jaka Pekik memang tidak ingin lagi menyembunyikan keadaannya dengan nama Tolol. Maka sahutnya gemetar tak lancar. Titik dua paman Lambang, aku, aku selalu ingat paman, kau. Pengakuan pemuda itu seperti halilintar menyambar di siang bolong. Matu Jaka Lambang kabur, karena kaget, heran, menyesal dan kagum, ya semua perasaan. Itu campur aduk menjadi satu dalam dadanya. Karena ia merupakan seorang yang perasaannya amat halus, ia tak kuat lagi menahan perasaannya. Tiba-tiba ia melemparkan pedangnya dengan bercucuran air Matu, telah menubruk dan kemudian mendukung Jaka Pekik. Kemudian katanya parau ditujukan saudara-saudaranya, Pekik, bocah ini, anak kita Pekik. Banjaran Sari, parangku Sumo Suwondo Geni dan Fajar Prana melompat dan memburu ke tengah seperti berlomba. Mereka kaget, terharu berbareng bahagia, yang sulit dilukiskan lagi. Lalu mereka berdiri di sekitar Jaka Lambang. Akan tetapi yang tidak kalah gembira dan rasa bahagianya adalah orang-orang Gagak Rimang sendiri. Karena sekarang mereka tahu, bahwa pemuda hebat yang telah berusaha membela Gagak Rimang itu bukan lain putera angkat Raja Muda Kreti Windu dan Sita Resmi. Berarti pemuda itu bukan orang lain. Ketika itu Jaka Lambang menangis dan bingung menyaksikan kemenakan yang disayangi itu pingsan. Ia cepat mengambil obat dari dalam sakunya dan ditelankan ke mulut Jaka Pekik. Dan setelah ia menyekai rematanya dan menenteramkan hatinya, ia cepat memungut pedang yang tadi dilemparkannya, kemudian dengan langkahnya yang cepat menuju ke tempat Yoga Suara duduk. Dengan menuding Yoga Suara menggunakan pedangnya, teriaknya, bangsat Yoga Suara. Aku, aku, kata-katanya terhenti karena tak kuasa mengutarakannya, kemudian ia mengangkat pedangnya untuk menikam. Yoga Suara yang ketika itu masih belum bisa bergerak karena lukanya, segera memejamkan matanya. Ia memasrahkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada saat ini ia tak kuasa memberikan perlawanan sedikit juga. Tetapi pada saat berbahaya, telah menghadang di depan Yoga Suara, seorang wanita muda, yang bukan lain pangastuti. Bentaknya, jangan kau musuhi ayahku. Bunuhlah aku. Jaka lambang mengamati. Dan tiba-tiba ia berseru tertahan dan sekujur badannya gemetaran. Karena gadis di depannya sekarang ini bertubuh ramping semampai, yang menyerupai bentuk badan endang berata jaya. Matanya ayah. Matanya itu memandang bening serupa benar dengan pandangan matah, tunangannya dulu. Maka katanya tak lancar, kau. Endang. Namaku pangastuti sahut pangastuti tanpa takut. Sedang endang berata jaya adalah ibuku. Ibu sudah lama meninggal dunia. Untuk sesaat lamanya jaka lambang tertegun. Sedetik kemudian katanya, ah minggirlah. Hari ini aku akan membalas sakit hati ibumu. Bagus sambut pangastuti. Paman lambang, bunuhlah nenek Anjani dari tuban itu. Lalu dengan jarinya ia menunjuk Anjani yang masih tetap di dalam rombongan tuban. Apa? Mengapa? Ibu dipukul mati oleh bangsat perempuan tua itu. Kepalanya pecah. Dusta. Kau jangan serampangan menuduh orang. Kau jangan memfitnah nenek Anjani. Aku tidak berdusta. Ibu telah dibunuh mati di kaki gunung Lamongan, di tempat Tabib Puosi Aji. Paman-paman perempuan bangsat itu menyuruh ibuku supaya membunuh ayahku. Ibu menolak. Perempuan bangsat itu marah dan lalu memukul. Kepalanya. Engkau bisa bertanya kepada kakang pekik. Karena aku dan kakang pekik menyaksikan peristiwa kekejaman itu. Jika paman masih kurang percaya, engkau boleh bertanya kepada kakang pekik atau kepada nenek bangsat itu. Jaka lambang berpaling dan mengamati nenek Anjani. Kemudian tanyanya tak lancar, Bibi, bocah ini mengatakan adik endang. Benar sahut nenek Anjani dengan wajahnya merah padam. Perlu apakah murid yang tak mengenal malu itu dibiarkan hidup terus di dunia ini? Dia saling cinta dengan yoga suara. Dan dia lebih suka berhianat daripada menurut kepada gurunya sendiri. Hmm. Lambang, untuk tidak membuat engkau malu, aku tak tega membuka rahasia ini. Hmm. Tiada gunanya engkau memikirkan perempuan itu. Lagi. Paras wajah Jaka lambang berubah pucat seperti kapas. Teriaknya, tidak. Aku tak percaya. Tanyakanlah sendiri kepada anak itu. Jaka lambang kembali menghadapi Pangastuti. Dan sebelum bertanya, Pangastuti sudah berkata, Namaku Pangastuti. Dan mempunyai arti, bahwa apa yang sudah terjadi tak perlu disesalkan. Ibu. Belum juga Pangastuti selesai berkata Jaka lambang telah berteriak, melemparkan pedangnya sambil berlarian cepat sekali menuruni lereng gunung Arjuna. Dan peristiwa tidak terduga itu, mengejutkan semua orang. Lambang. Lambang teriak banjaran sari dan parang kusumo. Tetapi Jaka lambang berlarian terus menuruni pinggang gunung. Ia terguling. Tetapi ia cepat bangun lagi dan lari lagi secepat terbang. Ia lari jatuh berbangun seperti dikejar setan. Dan beberapa saat kemudian ia sudah tidak tampak lagi bayangannya. Orang-orang menghela nafas panjang. Mereka ikut bersedih akan nasib Jaka lambang yang malang itu. Sementara itu Banjaran Sari, Parang Kusumo, Suwondo Geni dan Fajar Prana duduk di sekitar Jaka Pekik. Masing-masing menempelkan telapak tangannya ke dada, punggung, pinggang dan perut. Mereka mengerahkan tenaga sakti dan disalurkan ketubuh kemenakannya yang malang ini. Beberapa saat kemudian mereka merasakan semacam tenaga yang menghisap menyedot tenaga mereka terus menerus. Mereka menjadi kaget. Kalau penghisapan itu tidak berhenti, tenaga mereka akan segera tersedot habis. Namun mengingat jiwa kemenakannya yang telah beberapa tahun menghilang ini, mereka berjuang mati-matian. Walaupun begitu, makin lama mereka semakin khawatir juga kalau tenaga sendiri habis. Mereka saling pandang dalam usaha menentukan sikap. Tiba-tiba terdengar seruan tertahan Jaka Pekik, ah dan di lain saat mereka merasakan masuknya semacam tenaga hangat lewat telapak tangan mereka dan langsung masuk ke dalam tubuh masing-masing. Ya, begitu sadar Jaka Pekik telah membalas budi dan mengirimkan tenaga saktinya ke dalam tubuh paman-pamannya itu. Jangan! Kau harus istirahat kata Banjaran Sari. Dan dengan serentak mereka telah melepaskan tangan masing-masing seraya bangkit. Hampir berbareng mereka merasakan mengalirnya hawa hangat yang amat nyaman di sekujur badannya. Ternyata sebagai pembalas budi, bukan saja Jaka Pekik telah mengembalikan tenaga. Paman-pamannya yang tersedot, malah masih pula memberikan hadiah tenaga sakti dari kitab Sabda Jati Ngesti Rahayu. Para pamannya saling pandang dengan perasaannya yang amat kagum. Jaka Pekik telah terluka sedemikian berat, tetapi ternyata masih memiliki tenaga dalam sedemikian hebat. Maka hal itu diluar dugaan mereka. Meskipun saat sekarang ini Jaka Pekik masih menderita luka luar yang hebat, namun kesehatannya bagian dalam badan sudah pulih kembali. Karena hawa murni di dalam tubuhnya sudah bisa mengalir lagi secara leluasa. Perlahan-lahan ia bangun seraya berkata, Paman Banjaran Sari, Paman Kusumo, Paman Suwondo dan Paman Fajar, sudilah kalian memaafkan kekurang ajaranku. Aku sudah amat lama sekali tidak pulang ke Kemuning. Dan bagaimanakah keadaan kakek sekarang? Kaketmu selalu dalam keadaan sehat saja, sekalipun sudah semakin menjadi tua, sahut Banjaran Sari. Pekik, aku tak nyana engkau sudah dewasa. Ah, syukur engkau tak kurang suatu apa. Ketika itu Nenek Anjani menyapukan pandang matanya dengan paras wajah yang menyeramkan. Mendadak ia mengibaskan tangannya dan kemudian ia melangkah meninggalkan tanah lapang itu menuruni gunung. Murid-muridnya mengikuti tanpa membuka mulut. Sedang Rara Inten melangkah sambil menundukan kepalanya. Tetapi baru beberapa langkah ia tak kuasa menahan hati. Ia mengangkat kepalanya dan berpaling ke arah jaka pekek. Amat kebetulan ketika itu jaka pekek sedang mengamati pula. Hingga 4 metu itu saling bertemu pandang. Pipinya segera berubah memerah jambu. Pandang matanya nampak beribah meminta maaf. Namun mulut gadis itu tidak mengeluarkan sepatah kata jua. Agaknya jaka pekek bisa memaklumi perasaan gadis itu. Ia tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan Rara Inten tampak menyambut dengan perasaan syukur, karena bibir gadis itu segera menyungging senyum. Sesaat kemudian ia sudah melangkah cepat menyusul rombongan gurunya menuruni gunung Arjuna. Apa yang terjadi antara Rara Inten dengan jaka pekek itu, tidak pernah terlepas dari perhatian Iskandar. Dan betapa perasaan pemuda ini, sulit dilukiskan lagi. Dadanya seperti mau meledak dalam usahanya menahan rasa marah dan cemburunya. Dan sesudah rombongan tuban pergi, maka usaha enam golongan itu gagal total. Orang-orang sumbing dan semeruk pun segera minta diri kepada jaka pekek dan para pendekar kemuning mangsa dipa menghampiri jaka pekek sambil berkata, Anak, aku mengucapkan selamat atas kebahagiaanmu hari ini, bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Tanda petik. Tanpa menunggu orang itu selesai berkata, jaka pekek sudah mengeluarkan dua butir pil dari simpanan obat. Tetapi sebenarnya obat itu hanyalah semacam obat batuk saja. Dan sambil memberikan kepada wangsa dipa, katanya, paman dan bibi menelan sebutir. Aku percaya setelah makan obat ini, racun ulat surya itu akan punah. Wangsa dipa memandang dua butir pil itu dengan perasaan ragu-ragu. Namun jaka pekek segera menjamin. Katanya, aku yang bodoh ini tak akan berani berdusta kepada paman dan bibi. Wangsa dipa tidak berani membuka mulut. Sebab pada saat sekarang ini, di dekat jaka pekek terdapat empat orang pendekar ternama murid perguruan Kemuning. Mengingat keadaan itu, maka katanya dalam hati, ah, andai kata dia memberikan obat yang palsu, aku pun tidak akan bisa menggunakan kekerasan di depan macan-macan lawu ini. Bukan saja mereka, malah pondok beligop pun sekarang berbalik dan berdiri di belakang bocah ini. Ah, sayang, sayang sekali aku tak bisa berbuat apa-apa terhadap bocah ini. Sebagai akibat perasa takut, akhirnya ia hanya mengucapkan kata, terima kasih. Kemudian ia menyerahkan yang sebutir kepada istrinya. Sedang yang sebutir lagi ditelannya sendiri. Sesudah itu kamilah memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkan jenazah-jenazah para murid perguruan Semeru yang gugur dalam pertempuran. Dan sesudah selesai tak lama kemudian mereka pergi. Kata parangku sumo kemudian, pekek. Mengingat akan lukamu, sebaiknya engkau berdiam di sini dahulu dan beristirahat sambil berobat. Tetapi ah, sayang kami tak bisa menemani engkau. Kami hanya mengharapkan agar sesudah. Engkau sembuh, harap secepatnya engkau pulang ke kemuning. Ah, ah betapa. Rasa sejukur kakekmu. Dengan matanya yang berkaca-kaca menahan tangis jaka pekek menganggukan kepalanya. Sebenarnya, empat orang pamannya itu ingin sekali menanyakan banyak persoalan. Akan tetapi mengingat keadaan kemenakannya, mereka menahan mulut. Tiba-tiba terdengar seruan terkejut dari seseorang anggota perguruan Bligo. Hai, kemanakah jenazah kakang Kasim? Apa? Hilang tanya yang lain dengan nada terkejut. Fajar Prana juga terkejut. Ia cepat melangkah mendekati para murid Bligo yang sedang merawat jenazah-jenazah saudara seperguruannya. Ia merasa heran juga, mengapa di antara jenazah yang sudah berhasil dikumpulkan itu tidak terdapat jenazah Kasim. Kembalikan jenazah kakang Kasim teriak Halim kepada Gagak Rimang. Kebojalu ketawa bekakakan. Jawabnya lantang, apakah hengka sudah gila? Untuk apakah kami mencuri jenazah orang? Anggota kami sendiri cukup banyak yang mati. Apakah masih kurang? Mendengar jawaban itu, orang-orang Bligo tidak melayani. Walaupun jawaban itu setengah ugal-ugalan, namun tidak bisa dibantah akan benarnya. Oleh karena itu kemudian mereka menduga, bahwa kemungkinan jenazah Kasim sudah keliru dibawa oleh rombongan perguruan lain. Namun sebagai catatan perlu diingat, bahwa soal jenazah Kasim ini kemudian hari akan menimbulkan geger besar. Buktinya pada kemudian hari Kamisalias Cindi Amoh ini, akan muncui lagi di dalam kelanjutan cerita ini. Tak lama kemudian seluruh rombongan dari enam perguruan itu telah meninggalkan tempat tersebut, sehingga yang ketinggalan hanyalah para pendekar kemuning. Pekik, anakku kata Banjaran Sari. Semenjak ini, namamu sudah menjadi buah bibir orang, dan semua itu bukan lain karena orang kagum akau kegagahan dan keagungan jiwamu. Akan tetapi dari semua itu, yang terpenting bahwa gagak rimang telah berhutang budi kepadamu. Karena itu, aku berharap agar engkau bisa membimbing mereka semua ke jalan benar dan lurus. Anak akan mengerjakan apa yang sudah Paman nasihatkan, sahut jaka Pekik. Suwondo Geni tidak ketinggalan ikut memberikan nasihatnya, Pekik. Kau harus hati-hati dalam segala gerak langkahmu, agar tidak bisa dipedayakan orang-orang yang rendah budi, yang akibatnya hanya akan menghancurkan nama baikmu sendiri. Jaka Pekik menganggukan kepalanya tanda mengerti. Parang Kusumo merupakan orang yang paling dekat dengan jaka Pekik, dan sikapnya tidak bedanya dengan anak sendiri. Dengan tangannya ia mengusap-usap pundak jaka Pekik. Sebenarnya ia ingin sekali membuka sesuatu rahasia tentang diri kemenakannya ini. Rahasia hidup bocah ini, yang sesungguhnya bukanlah anak kaula biasa. Bahwa sesungguhnya jaka Pekik ini putra seorang pemimpin di wilayah timur ini yang kedudukannya amat ting, yang kekuasaannya hampir menyamai kekuasaan Raja Sultan Agung di Mataram. Ia ingin sekali memberitahukan, bahwa ayah jaka Pekik telah datang ke Kemuning dengan maksud untuk menjemput pulang. Tetapi, keinginannya itu terpaksa ditahannya, mengingat rahasia ini amat besar, dan besar bahayanya pula apabila diketahui siapakah sesungguhnya jaka Pekik. Mengingat akan semua itu, akhirnya ia hanya berkata, Anakku, ketahuilah bahwa sesungguhnya kakek gurumu sudah amat rindu dan selalu memikirkan keadaanmu. Maka sesudah hengkas nyuh, harus secepatnya engkau kembali ke Kemuning. Sebab kakekmu akan memberitahukan sesuatu yang amat penting bagi dirimu sendiri. Tentang apa Paman, apakah Paman dapat memberitahukan kepadaku sekarang juga desak bocah itu. Parangkusumo mengangkat mukanya dan mengamati banjaran sari, dan tampak seperti minta persetujuan. Akan tetapi ternyata kakak perguruannya itu mengugelengkan kepala. Maka jawab parangkusumo, engkau akan segera tahu, sesudah engkau bertemu dengan kakakmu. Yah, yang penting sekarang ini peliharalah pulihnya kesehatanmu. Terima kasih Paman, sahut bocah itu, seng anak berjanji, selekasnya akan pergi menghadap kakek ke Kemuning. Sesungguhnya terasa amat berat sekali bahwa pertemuan ini hanya berlangsung amat singkat. Bagi para murid perguruan Kemuning ini, sesungguhnya jaka pekek seperti bangkit dari lubang kubur. Kenyataannya memang demikian. Sebab murid-murid perguruan Kemuning ini baru beberapa hari yang lalu telah mendapat kabar dan keterangan dari Wang Sedipa, bahwa jaka pekek telah tewas karena tergelincir masuk ke dalam jurang yang amat dalam di Gunung Bromo. Maka bagi para pamannya ini, jaka pekek seperti orang yang sudah mati bisa bangkit kembali. Namun tak ada pesta tanpa akhir. Tak ada pertemuan tanpa perpisahan. Maka walaupun terasa berat hati mereka, pada akhirnya para pamannya ini kemudian minta diri juga untuk kembali ke Kemuning. Jaka pekek hanya bisa mengantarkan kepergian paman-pamannya itu dengan pandangan metu yang haru. Sebab ia dalam keadaan luka berat dan tidak bisa bangun. Sesudah seluruh rombongan dari pihak lawan pergi, yoga suara dan dewa serani saling pandang. Di antara dua orang ini telah lama terjadi permusuhan, sebagai akibat berebut kedudukan. Akan tetapi sekarang, metu dua orang pemimpin Gagak Rimang ini terbuka dan sadar, bahwa sebagai akibat perpecahannya, hampir saja menghancurkan Gagak Rimang, sebagai penerus cita-citara dan haria penangsang. Setelah dua orang itu saling pandang dan mengangguk, tiba-tiba dewa serani berteriak, Hai, seluruh anggota Gagak Rimang. Berlututlah kamu sekarang guna mengaturkan terima kasihmu kepada tuan penolong kita. Dengan serentak seluruh anggota Gagak Rimang telah menjatuhkan diri dan berlutut di atas tanah. Menyaksikan semua orang berlutut memberikan hormatnya itu, Jaka Pekik menjadi bingung. Dan apapula ketika ia melihat bahwa dewa serani dan Indrajik pun, yang sudah ia anggap sebagai kakek sendiri dan sebagai paman, ikut pula berlutut. Guna membalas penghormatan mereka itu, sebagai seorang pemuda yang rendah hati, ia membalas dengan berlutut pula. Akan tetapi celaka. Begitu ia berlutut, luka pada dadanya terbuka, menyebabkan darah dari lukanya kembali mengucur seperti pancuran. Sesaat kemudian Jaka Pekik roboh dan pingsan. Inah amat terkejut sekali dan cepat memburu guna menolong. Kemudian datang dua orang prajurit yang membawa tandu. Jaka Pekik yang pingsan itu kemudian dibaringkan di atas tandu. Alis yoga suara berkerut. Kemudian katanya agak gugup, lekas. Lekaslah bawa masuk ke dalam kamarnya. Untuk beberapa hari lamanya beliau tak boleh diganggu siapapun juga. Dua orang prajurit membawa tandu itu membungkuk dan memberikan hormatnya. Kemudian mereka menggotongnya masuk ke dalam markas diikuti oleh Inah. Ketika Inah lewat di depan pangas tuti maka gadis ini berkata dengan adanya yang dingin, Hem, Inah. Engkau pandai sekali bersandiwara. Huhuh, pada mulanya aku memang sudah menduga bahwa engkau main gila. Hanya, sama sekali tidak pernah aku duga bahwa di belakang penyamaranmu, bersembunyi wajah seorang gadis yang cantik jelita. Inah tidak menjawab. Ia hanya berjalan terus dengan kepala menunduk, sedang suara rantai yang membelenggunya terdengar nyaring, terseret-seret di sepanjang jalan. Dalam beberapa hari ini, orang-orang gagak rimang yang tidak terluka selalu repot. Mereka harus mengubur yang mati, mencari kawan yang belum ketemu, atau mengobati dan melayani kepada mereka yang tidak bisa bergerak meninggalkan pembaringannya. Namun demikian, pengalaman yang amat pahit ini, menyadarkan mereka semua. Bahwa cakar-cakaran, permusuhan dan saling mencurigai kawan sendiri hanyalah akan menimbulkan bencana hebat. Mereka sekarang merasa lega setelah bisa terhindar dari bencana. Tetapi mereka sekarang masih gelisah juga, karena mereka menguatirkan keselamatan tuan penolong mereka yang terluka parah. Untung sekali bahwa yang menderita cukup parah ini jaka pekik. Pemuda beruntung yang telah bisa mewarisi dua macam ilmu sakti peninggalan sunan kalijaga dan sunan kudus. Berkat rahmat Tuhan dan berkat tenaga sakti di dalam tubuhnya, maka kesembuhan pemuda itu dapat berlang-aung cepat melebih manusia yang lain. Ia hanya memerukan istirahat delapan hari saja, dan luka pada dadanya yang berbahaya itu sudah hampir sembuh. Tetapi sebaliknya tokoh-tokoh sakti seperti Dewa Serani, Yoga Suara, Lawa Ijo, Kebojalo dan yang lain masih belum juga bisa meninggalkan tempat pembaringannya. Meskipun demikian, setaip hari dengan menggunakan tandu, mereka rajin mengunjungi dan menilik jaka pekik ke kamarnya. Dan ketika tokoh-tokoh ini menyaksikan kemajuan kesehatan jaka pekik, mereka semua amat kegembira dan hati mereka amat bahagia. Pada malam yang ke-9 jaka pekik sudah bisa duduk. Kebetulan pada malam itu Yoga Suara dan Lawa Ijo datang mengunjungi ke dalam kamarnya. Pada kesempatan jaka pekik mengamati dua tokoh itu, lalu bertanya ramah. Bagaimanakah keadaan paman selama beberapa hari ini? Apakah serangan racun dingin dari pukulan banyu sewindu itu sudah berkurang? Kalau harus bicara terus terang, sesungguhnya amukan akibat pukulan banyu sewindu itu makin hari dirasakan semakin bertambah berat juga. Akan tetapi karena mereka khawatir apabila penderitaannya itu menyebabkan jaka pekik gelisah dan bingung maka mereka menjawab dengan bohong, sudah memperoleh kemajuan. Akan tetapi berhadapan dengan jaka pekik yang sakti dan sekaligus seorang tabib yang sudah mewarisi seluruh kepandayan tabib puasi aji, tidaklah mungkin mereka dapat menipu. Walaupun mereka berusaha menghibur jaka pekik, kenyataannya mereka kecelik juga. Jaka pekik tahu belaka bahwa dua orang ini menjawab tidak sewajarnya. Jaka pekik tahu, karena wajah dua orang ini bersinar agak kehitaman, sedang suaranya pun tidak bertenaga lagi. Mengingat keadaan dua orang itu, maka pemuda ini cepat berkata, Paman, tenaga dalamku sudah pulih kira-kira 80 bagian. Karena itu aku sudah bisa membantu Paman berdua. Jangan, jangan. Tidak boleh cegah yoga suara dengan suara gugup. Apakah perlunya tuan tergesa-gesa bukankah sesudah tuan sehat benar-benar masih banyak waktu untuk menolong kami semua? Benar sambut lawa ijo yang mendukung. Memang kurang perlunya apabila tuan tergesa-gesa. Nanti atau sekarang toh tidak banyak bedanya. Sebaliknya yang paling penting saat sekarang ini, bukan lain agar kesehatan tuan lekas kembali seperti sedia kalah. Jaka pekik agak terkejut mendengar panggilan terhadap dirinya menggunakan sebutan tuan itu. Karena itu, katanya agak gugup, eh, mengapa sebabnya Paman memanggil aku tuan? Ayah angkatku kerti windu dan merupakan sahabat Paman-Paman. Maka seyogianya dan lebih tepat pula, apabila Paman berdua memanggil aku anak, sehingga dengan begitu, aku tidak merasa kikuk dan kurang akrab. Yoga suara tersenyum. Kemudian katanya, kemudian hari semua anggota gagak rimang akan menjadi orang-orang yang tuan perintah. Maka di hadapan tuan, kami harus pandai menempatkan diri. Jaka pekik terkejut. Katanya, Paman, apakah yang Paman maksudkan? Tuan, sahut yoga suara mantap, terus terang kami kemukakan, bahwa kedudukan sebagai raja kami, tidak bisa diduduki orang lain kecuali tuan sendiri. Jaka pekik kaget sekali. Sambil menggoyangkan tangannya, jawabnya agak gugup, tidak, tidak. Bagaimanapun juga aku tidak akan berani menduduki jabatan itu. Pada saat itu, tiba-tiba sekali dari tempat yang jauh terdengar suara teriakan yang amat nyering. Teriakan itu, yah teriakan itu, adalah tanda bahaya yang diteriakan dari kaki markas. Yoga suara dan lawa ijo tampak amat terkejut. Mereka heran sekali, apakah musuh-musuh dari aliran perguruan itu masih merasa penasaran dan kembali datang menyerbu. Namun mengingat kedudukan mereka sebagai tokoh-tokoh gagak rimang, maka mereka berusaha untuk menutupi perasaan itu. Di dalam kamar itu hadir pula Inah. Ia, selama Jaka pekik terluka parah tidak pernah tega meninggalkannya, dan seakan ia berkedudukan sebagai pelayan pribadi Jaka pekik. Akan tetapi mengingat akan datangnya bahaya itu, yoga suara berpaling kepada gadis itu, katanya perlahan, Inah. Pergilah engkau ke dapur untuk merebus obat penguat badan tuan pekik. Inah mengiakan, kemudian melangkah cepat guna menunaikan tugas. Baru saja Inah meninggalkan kamar itu, dari arah barat dan selatan sudah terdengar lagi suara teriakan nyaring sebagai tanda bahaya. Jaka pekik menjadi kaget dan bertanya gugup, Paman, apakah musuh datang kembali dan menyerang kita? Tetapi Lawa Ijo cepat berusaha membesarkan hati pemuda ini. Katanya mantap. Titik dua tuan tidak perlu khawatir. Kita tidak kekurangan orang yang patut dipercaya guna melawan musuh. Huh, bangsat-bangsat kecil itu tak perlu kita risaukan. Akan tetapi beberapa saat kemudian teriakan-teriakan itu sudah menjadi semakin dekat. Tak lama lagi sudah terdengar di pinggang gunung. Karena cepatnya gerakan itu, memberikan bukti bahwa pihak penyerbu yang datang ini bukanlah lawan enteng. Aku akan keluar guna meninjau keadaan. Akhirnya Yoga suara berkata, Kakang Lawa Ijo, sebaiknya engkau tetap di sini menemani tuan pekik. Huh, walaupun gagak kerimang sedang menderita, akan tetapi tak bisa dihina orang. Diam-diam jaka pekik bingung juga. Tetapi sekalipun demikian, di dalam hatinya merasa tidak percaya kalau pihak penyerbu sekarang ini terdiri dari enam perguruan yang pernah datang memusuhi. Ia percaya bahwa enam perguruan yang sudah berhasil diundurkan itu bisa memegang janjinya, sebagai golongan lurus bersih. Dan kalau sekarang kembali datang musuh menyerbu lagi, dalam hatinya percaya bahwa musuh yang datang sekarang ini tentu dari pihak lain. Jaka pekik menghela nafas. Kemudian pikirnya, jago-jago gagak kerimang masih dalam keadaan terluka berat. Sampai sekarang mereka belum memperoleh obat-obat yang tepat. Hmm saat sekarang ini bisa dikatakan gagak kerimang dalam keadaan lumpuh. Jika sampai terjadi pertempuran, sama artinya pula mengantarkan nyawa, dan gagak kerimang akan hancur lebur. Belum juga yoga suara keluar dari kamar dan belum juga jaka pekik menemukan care untuk membela diri, mendadak masuklah seseorang yang mukanya penuh darah sedang pada dadanya menancap sebilah pisau belati. Begitu masuk orang itu sudah berkata dengan suaranya yang terputus-putus. Musuh-musuh menyerang dari tiga jurusan. Kita, kita tak tahan lagi. Musuh dari mana seru lawa ijo? Orang itu menuding keluar. Tetapi sebelum sempat menjawab, ia sudah roboh. Dan karena lukanya sangat berat dan parah, ia kemudian meregang dan hilang nyawanya. Pada saat itu suara teriakan-teriakan nyaring makin gencar terdengar di sini-sini, dan jaraknya pun semakin menjadi lebih dekat. Mendadak dua orang yang lain sudah masuk ke dalam kamar. Yang seorang sudah putus lengan kanannya dan wajahnya pucat pasi, sedang yang seorang lagi badannya berlumuran darah pula. Tetapi walaupun dua orang itu terluka berat dan dalam keadaan setengah mati, masih pula bisa memberi hormat kepala yoga suara. Katanya, kita diserang oleh beberapa pihak. Jumlahnya amat besar sekali dan yang sempat saya kenal adalah dari Gunung Kendeng, Bajak Gerajagan, Gerombolan Gendroa Segara Anakan, dan yang lain kurang jelas. Tanda petik. Alis yoga suara berkerut. Sesaat kemudian katanya dingin, hem segala. Setan kecil itu berani juga menghina kita. Huh, pihak penyerbu itu dipimpin oleh seorang pendetap penyembah Batari Durga, orang itu menerangkan lebih lanjut, orang itu berkepandayan amat tinggi. Dan, dan, dia bersenjata pedang. Jatisari. Mendengar disebutkannya nama pedang Jatisari itu, hampir berbareng yoga suara dan lawa LJO berseru tertahan. Kemudian tanya yoga suara gugup, Benarkah itu? Pedang Jatisari? Apakah engkau tidak salah melihat? Tidak. Aku mempunyai saksi saudara ini, jawabnya mantap. Buktinya dengan sekali sabat, pendeta Durga itu sudah memutuskan golok bersama lenganku. Malah tanda-tanda dari pedang Jatisari itu belum juga aku lupakan selama bang Satanjani melawan Tuan Pekik beberapa hari yang lalu. Pada saat yang menegangkan itu, masuklah lima orang penasihat. Ialah Celeng Kemaduh, Kebojalu, Mandaraka, Lui Wadi dan Jalatunda. Mereka datang dengan tandu dan digotong orang. Kurang ajar teriak Kebojalu penasaran. Huhuh, benar-benar amat menghina. Bajak Gerajagan, Gunung Kendeng, Genderwoe dan berani menyerang kita. Ah, ah, selama nyawa di badan, huhuh, aku ingin melihat. Kata-kata Kebojalu itu terputus oleh masuknya Dewa Serani yang bertongkat diikuti oleh Indrajit. Begitu masuk Dewa Serani sudah berkata, Pekik, sebaiknya engkau tiduran saja guna menjaga kesehatanmu. Segala bangsa cilik seperti Anda. Langit dari berebes dan sebagainya itu, sesungguhnya mengandalkan apa? Huhuh apa yang diandalkan berani menyerbu kemari? Kurang ajar. Tetapi jika diingat dari keadaan, pihak penyerbu dalam jumlah yang sangat besar, Yoga Suara memberikan pendapatnya. Hanya sayang sekali bahwa kita saat sekarang belum juga bisa bergerak. Dalam keadaan biasa penyerbuan ini tidak mungkin menjadi buah pikiran. Karena mereka merupakan tokoh-tokoh yang sudah kenyang makan asam garam perkelahian dan pertempuran besar. Akan tetapi keadaan mereka sekarang ini justru dalam keadaan yang pahit. Di antara mereka tidak seorang pun dalam keadaan sehat. Maka mereka sekarang ini dihadapkan kepada jalan buntu, dan kemungkinan satu-satunya adalah mereka semua mati di basmi musuh. Dalam keadaan tidak berdaya ini, seluruh metu ditujukan kepada jakapekik. Karena walaupun belum resmi, mereka sudah sepakat untuk mengangkat jakapekik sebagai raja. Maka keputusan tertinggi diserahkan kepada pemuda ini sendiri. Jakapekik pun ikut berpikir untuk mencari daya menyelamatkan diri. Namun demikiannya seorang muda yang masih kurang pengalaman. Maka dalam menghadapi bencana dan guna mencari daya upaya ini, tentu saja ia kalah dengan mereka-mereka yang sudah kenyang pahit getirnya hidup ini. Hampir-hampir saja ia menjadi putus asa, dan pasrah saja kepada kekuasaan Tuhan. Tetapi pada detik hampir putus asa itu mendadak jakapekik ingat akan jalan satu-satunya yang memungkinkan bisa dijadikan usaha menyelamatkan diri. Katanya, aha, kalian tidak usah bingung. Aku ingat, ya, aku ingat sekarang. Jalan satu-satunya guna menyelamatkan diri ini, tiada lain kecuali menyembunyikan diri ke dalam jalan rahasia di dalam tanah. Ya, aku percaya bahwa dengan itu, musuh tidak akan tahu. Namun sebaliknya walaupun mereka tahu, mereka juga tidak gampang akan menerjang masuk. Ia menyapukan pandang matanya kepada semua orang. Tetapi ia mendadak menjadi heran, begitu menyaksikan sikap orang-orang itu yang tidak seorang pun memberi tanggapannya. Mereka tidak membuka mulut, namun dari sinar matu mereka, jakapekik bisa menduga bahwa mereka tidak bisa menyetujui anjurannya. Karena tiada seorang pun yang memberikan pendapatnya itu, akhirnya jakapekik berkata lagi, mundur selangkah untuk mencari kemenangan, bukanlah berarti bersikap sebagai pengecut. Soalnya kita harus berpikir, bahwa dalam keadaan begini, kalau kita maju hanyalah akan mengantarkan nyawa sia-sia. Dengan demikian, sesudah saatnya kita sembuh. Kita akan segera bisa keluar dari persembunyian itu, kemudian memukul musuh. Dalam pada itu menurut pendapatku, siasat ini tidak akan menurunkan harga diri dan derajat kita semua. Ketika itu enah sudah kembali masuk ke dalam kamar, sambil membawa rebusan obar untuk kesehatan jakapekik. Ia segera duduk pada sudut kamar, tetapi tidak membuka mulut. Yoga suara memandang kepada jakapekik untuk sesaat. Kemudian sesudah menghela nafas, ia berkata, pendapat dan daya upaya tuan memang amat tepat dan tak bisa dibantah akan benarnya. Sesudah berkata demikian, ia berpaling kepada inah. Lalu terusnya, tolong, inah, antarkanlah tuanpekik masuk ke jalan rahasia di bawah tanah. Kalau pergi, kita semua harus pergi bersama aku menyelamatkan diri dan masuk ke dalam tempat persembunyian itu, jakapekik membantah. Seyugianya tuan dahulu, baru kemudian kami semua akan menyusul di belakang. Akan tetapi daya nada dan apa yang sudah dikatakannya, jakapekik bisa menduga bahwa mereka tidak akan mau masuk ke jalan rahasia yang dimaksud. Tetapi bahaya sudah mengancam. Tanpa mau mundur dan menyembunyikan diri, semua orang di dalam markas ini akan hancur konyol disembelih oleh musuh. Mengingat akan ancaman bahaya YNG besar itu, maka dengan agak mendongkol ia berkata nyaring, kakek dan para paman, dengarkanlah kataku. Ketahuilah walaupun aku bukan anggota gagak rimang, tetapi hubungan kita merupakan hubungan hidup dan mati bersama, setelah kita berhasil menyelamatkan diri dari bahaya besar. Huhuh, jika kakek dan para paman tak takut mati, apakah sang kamu aku juga takut mati? Dan di samping itu kalian jangan mengira, bahwa aku meninggalkan kalian untuk mencari keselamatan dan hidup sendiri. Huhuh, pendeknya aku memutuskan bahwa kita sekalian ini harus hidup atau mati bersama-sama. Yoga suara menghela nafas panjang. Kemudian sahutnya dengan nada sabar dan membujuk, Ah, Chuan jangan cepat salah paham. Dalam hal ini, kiranya Chuan belum mengetahui akan persoalan, bahwa kami semua ini tertumbuk kepada suatu persoalan yang tidak bisa kami anggap ringan. Chuan, ketahuilah bahwa kami mempunyai peraturan yang telah berlaku amat lama. Peraturan yang telah berlaku puluhan tahun lamanya, semenjak Gagak Rimang membajakan diri mencapai cita, sebagai penerus cita-cita haria penangsang. Ketahuilah Tuan, bahwa jalan rahasia di bawah tanah itu, hanya raja sajalah yang dibenarkan dan diperbolehkan masuk. Sedang siapapun, baik pemimpin maupun bukan, semua dilarang keras mencari kesempatan masuk ke dalam jalan itu. Barang siapa berani masuk atau sengaja dengan mencuri-curi, orang itu akan memperoleh hukuman mati, karena sudah dianggap sebagai pengkhianat. Namun lain halnya dengan Chuan Pekik dan Inah sendiri. Karena baik Chuan maupun Inah bukan anggota kami, maka peraturan itu sudah barang tentu tidak berlaku bagi bukan anggota. Tetapi sebaliknya bagi kami, peraturan itu harus ditaati dan tidak bisa dilanggar begitu saja. Pada saat itu suara teriakan-teriakan di luar semakin santar terdengar. Dan makin lama semakin dekat jaraknya dengan markas. Tetapi sesungguhnya untuk bisa mencapai markas Gagak Rimang ini, musuh tidak dapat melakukannya dengan gampang. Hal itu bukan lain karena masih dalam jarak yang jauh dengan benteng markas terdapat tebing-tebing curam yang sukar dipanjat, dan di samping itu pula banyak dipasang jebkan-jebakan dan alat-alat rahasia sebagai penangkis penyerbuan musuh yang tidak diharapkan. Oleh adanya bantuan keadaan alam dan alat-alat yang lengkap di sekitar markas ini, maka walaupun Gagak Rimang tidak bisa memberikan perlawanan secara hebat, namun musuh tidaklah bisa mencapai markas dalam waktu singkat. Meskipun demikian dengan mendengar teriakan-teriakan tanda bahaya itu, membuktikan bahwa sekalipun lambat, musuh akan terus mendesak maju. Menghadapi keadaan demikian ini Jaka Pekik menjadi kebingungan. Semua orang yang hadir di dalam kamar ini tidak seorang pun yang bisa memberikan perlawanan lagi, karena semua dalam keadaan terluka parah. Dalam keadaan bingung dan penuh khawatir ini, tiba-tiba saja ia berkata perlahan penuh penyesalan, baiklah, dalam waktu yang tidak lama lagi, kita semua ini akan segera binasa secara konyol. Namun setelah ia mengucapkan kata-katanya yang penuh rasa sesal dan putus asa itu, tiba-tiba saja timbulah pikiran baru. Ia mengangkat mukanya memandang kepada semua orang, lalu bertanya, para paman, aku ingin kepada kalian, apakah peraturan itu tidak bisa dirobah dan diperbarui agar bisa sesuai dengan keadaan? Dengan wajahnya yang pucat yoga suara menggelengkan kepalanya, tetapi dari mulutnya tidak terdengar suara sepatah pun yang keluar. Dalam keadaan yang tegang dan penuh rasa putua asa itu, tiba-tiba salah seorang penasehat, ialah Mandaraka sudah menyahut nyaring, bisa, bisa saja. Ia berhenti dan menyapukan pandang matanya kepada sekalian yang hadir dalam kamar ini. Kemudian lanjutnya, Chuan Pekik merupakan seorang muda yang sakti mandraguna dan berperibu di luhur. Sedang di samping itu, tuam pun sudah membuang budi yang tidak sedikit dan kami tidak mungkin bisa membalas kebaikan itu. Hem mengingat akan semua itu, kalau sekarang juga Chuan kami angkat menjadi Raja yang baru, semuanya akan segera menjadi beres. Tanda petik. Ah seru jaka Pekik tertahan. Mandaraka tidak menghentikan katanya, terusnya, sebab dalam kedudukannya sebagai Raja itu, Chuan segera bisa memerintahkan kepada kami semua untuk masuk ke dalam jalan rahasia di bawah tanah itu. Ya, dengan perintah Raja, tidak seorang pun bisa dipersalahkan telah melanggar peraturan yang amat keras dan selalu kami junjung tinggi itu. Mendengar pendapat Mandaraka ini, serem tak mereka semua memberikan pertujuannya. Tidaklah mengherankan apa belia terjadi demikian. Sebab di dalam hati masing-masing orang yang hadir di dalam kamar ini, memang telah mempunyai pendapat yang sama, bahwa sesungguhnya hanyalah jaka Pekik seoranglah yang secara tepat, dapat menduduki kursi Raja Gagak Kerimang yang baru, dan secara bulat mendapatkan dukungan dan persetujuan sepenuhnya oleh seluruh pemimpin. Dan dengan Raja baru ini, mereka semua percaya penuh, bahwa persatuan Gagak Kerimang yang semula goyah dan pecah itu, saat ini juga akan pulih kembali, malah kesentosaannya akan lebih terjamin. Akan tetapi sebaliknya jaka Pekik cepat-cepat menggerakkan tangannya dan digoyang-goyangkan, pertanda ia tidak setuju. Lalu katanya cepat membantah, tidak bisa. Tidak tepat. Kalian semua mengetahui bahwa aku masih muda, dan tidak mempunyai pengalaman yang berharga pula. Aku, seorang bodoh, manakah mungkin aku bisa menerima tanggung jawab yang sedemikian berat itu? Di samping itu Semun, terus terang saja aku kemukakan pada kesempatan ini, bahwa aku masih ingat akan pesan Kakek Guruku beberapa tahun yang lalu. Ia berhenti dan menebarkan pandangan matanya. Sesaat kemudian ia meneruskan, ketahuilah, bahwa dahulu Kakek Guruku Isnu Murti pernah memberikan pesan kepadaku. Bahwa aku tidak boleh masuk menjadi salah seorang anggota Gagak Kerimang. Hem, mengingat bahwa bagiku tak mungkin bisa mengabaikan pesan Kakek Guru itu, maka aku sangat mengharap agar kalian sedia memberikan maaf kepadaku. Aku, tidak bisa menerima kedudukan sebagai Raja Gagak Kerimang yang kalian cintai. Pekik. Cucuku Pekik teriak dewas Rani dengan nyaring, bodoh. Engkau bodoh sekali. Apakah engkau akan melupakan nasihat dan wawarah para leluhur yang menyatakan, yang disebut ktayah atau ibu sejati itu, adalah, satu, orang yang telah melindungi dan menjaga keselamatan anak itu. Dua, orang yang memikirkan, memelihara, mencukupi kebutuhan hidupnya, mendidik dan mengasuhnya penuh rasa kasih sayang. Dan yang ketiga, yang melahirkan atau yang menyebabkan adanya anak itu lahir di dunia ini. Huh, dan sekarang, engkau tentu mau mengakui, dan tidak pula bisa membantah, bahwa dari tiga syarat yang sudah aku katakan tadi, ibu musita resmi hanya tidak memenuhi syarat yang ketiga saja. Namun sekalipun begitu, dia sudah memenuhi syarat yang pertama dan yang kedua. Maka dengan demikian ibu musita resmi sekalipun tidak melahirkan engkau, tetapi patut pula engkau sebut sebagai ibu musijati. Tetapi, hem, sudah tentu itu, engkau sendiri yang berwenang. Entah, engkau mau mengakui atau tidak. Sita resmi adalah ibumu juga. Ibumu yang sudah mengasuh, mendidikmu, menjaga dan melindungi. Bukankah begitu? Diingatkan akan sita resmi yang sudah meninggal dunia itu, tiba-tiba saja matu jaka pekek berkaca-kaca. Teringatlah ia akan kasih sayang perempuan itu kepada dirinya, yang tiada bedanya dengan anak sendiri. Teringatlah ia akan kematian ibu angkat itu, mati membunuh diri dalam usahanya merahasiakan tempat persembunyian Kreti Windu. Teringat akan semua itu, maka jaka pekek berkata dengan nada yang sendat dan amat terharu, kakek, menurut anggapanku ibu sita resmi tiada bedanya dengan ibu kandungku sendiri. Oleh karena itu, ya, aku amat mencintainya, sayang dan juga kasih. Ah, dengan meninggalnya ibu sita resmi dalam usia muda itu, membuat aku amat menyesal sekali, karena tidak mungkin lagi aku bisa membalas budinya. Tetapi, tetapi, walaupun demikian hatiku merasa bahagia dan merasa terhibur juga, setelah aku bisa bertemu dan berkenalan, baik dengan Paman Indrajit maupun dengan kakek. Jadi, jadi, dengan kata lain engka sedia mengakui aku sebagai kakekmu sendiri, tanya Dewa Serani dengan hati bangga. Jaka pekek mengangguk. Kemudian jawabnya, sudah tentu. Namun semua itu hanya bisa terjadi apabila. Kakek tidak merasa berkeberatan mempunyai seorang cucu seperti diriku ini. Mendadak saja Dewa Serani tertawa bekakakan. Sesaat kemudian katanya mantap, Bagus! 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 Engkau memang salah seorang cucuku. Hahaha engkau cucuku. Ia meneruskan tertawanya sampai agak lama. Lalu sambungnya, dan sekarang, ya sekarang, dalam kedudukanku sebagai kakekmu, aku memerintahkan kepadamu, supaya sekarang juga engkau masuk menjadi anggota gagak rimang. Pekik! Walaupun kedudukannya di mata masyarakat, kakekmu ini tidak lebih tinggi jika dibanding dengan kakekmu, akan tetapi sebagai seorang kakek, aku mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dan lebih mementukan dibanding dengan kakekmu. Maka sekali lagi, sebagai kakekmu aku bisa melawan apa yang sudah pernah diperintahkan kakekmu. Hahaha apakah pendapatku ini salah? Namun ehem, aku, aku tidak ingin memaksa dan menekan kepadamu. Keputusan terakhir engkau sendirilah yang mempunyai hak. Sepenuhnya, Indrajit tidak memberi kesempatan kepada jaka pekek untuk membantah. Sambungnya cepat, dengan tambahan dukungan dari pamanmu, kedudukanmu akan lebih menjadi kuat. Sebagai pamanmu, aku bisa bertindak sebagai wali. Sebagai pengganti orang tumuh, sesudah orang tuamu tiada. Bukankah begitu? Hahaha. Aku pun sedia menjadi pengganti ayahmu. Mendengar alasan yang dikemukakan kakek dan pamannya ini, jaka pekek terdiam dan ia merasa sedih di samping merasa serba salah. Ia menyesal mengapa tadi ia telah terpantang bersedia mengakui Dewa Serani sebagai kakeknya. Padahal sesudah ia mengakui sebagai kakeknya, apabila berani melawan perintahnya, akan berarti merupakan seorang cucu yang tidak berbakti dan tercelak. Namun apabila dipikir panjang, kakek gurunya, Wisnu Murti, juga tiada bedanya dengan kakeknya sendiri. Jadi dengan demikian masing-masing mempunyai wawenang yang sama tinggi. Karena bingung dan tidak bisa menentukan sikap dengan segera, maka sesudah menghela nafas panjang, katanya perlahan. Pada saat aku mengejar bangsa Cinde Amoh, secara tidak sengaja aku telah masuk ke jalan rahasia itu. Dan di dalam rahasia itu, aku menemukan surat wasiat Almarhum Raja Gagak Kerimang. Surat itu aku simpan dan sekarang akan aku serahkan kepada kalian. Ia berhenti dan menebarkan pandang matanya kepada sekalian yang hadir, tanpa mencari kesan. Dalam surat Almarhum itu, Almarhum Raja Gagak Kerimang telah berpesan agar ayah angkatku Kreti Windu diangkat sebagai raja sementara waktu, guna mengisi kekosongan, sambil menunggu terpilihnya raja yang baru. Cuan Pekik, janganlah engkau terlalu kukuh kepada soal-soal yang kecil, Mandaraka memberikan nasihatnya. Dan seseorang yang bijaksana harus pandai menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan dan keadaan. Padahal sekarang saudara Kreti Windu tidak diketahui di mana sekarang berada. Maka untuk menyesuaikan diri dengan surat wasiat Raja Gagak Kerimang Almarhum, sekarang aku mengusulkan, agar tuan Pekik saja yang menduduki kursi raja untuk sementara waktu. Benar. Benar. Akur, itu amat bagus sambut sekalian orang yang hadir di dalam kamar itu, memberikan persetujuan secara bulat. Jaka Pekik masih berpikir, dan mempertimbangkan. Namun sesaat kemudian ia segera ingat akan keadaan dirinya sendiri. Sebabnya ia sekarang menderita luka yang amat parah, bukan lain dalam usahanya untuk mencegah penjagalan manusia yang belum terang kedosaannya. Kalau untuk menyelamatkan Gagak Kerimang ia sudah mempertaruhkan nyawa, apakah sekarang harus membiarkan orang-orang Gagak Kerimang ini dibunuh oleh orang lain? Lalu apakah arti perjuangannya kalau menyelamatkan dari mulut harimau, kemudian diserahkan ke mulut buaya? Mengingat semua itu, Jaka Pekik mengangkat kepalanya dan menyapukan pandang matanya kepada seluruh yang hadir. Sesaat kemudiau katanya dengan suara mantap. Kakek Dewa Serani, Paman Yoga Suara dan sekalian Paman. Karena sedemikian besar cinta kalian kepadaku, maka aku akan menjadi seorang hina dan tidak berbudi apabila aku tidak pandai membalasnya. Mengingat semua itu dan mengingat akan bahaya yang mengancam, maka sekarang juga Jaka Pekik bersedia menerima kepercayaan kalian untuk menjadi Raja Gagak Kerimang, dalam sementara waktu. Nanti, setelah kita berhasil melewati bahaya dengan selamat, Aku mengharap agar kalian suka mengangkat orang lain, seseorang yang lebih cakep dan lebih berpengalaman, menduduki menjadi Raja kalian. Bersoraklah mereka semua mendengar kesediaan pemuda ini diangkat menjadi Raja. Ya, untuk sesaat mereka amat bersyukur dan gembira sekali, dalam waktu singkat sudah mempunyai seorang Raja, yang masih muda tetapi sakti mandraguna. Kegembiraan mereka itu untuk sesaat melupakan ancaman bahaya yang menyerang markas Gagak Kerimang ini. Ya, tak bisa dilukiskan betapa kegembiraan mereka saat sekarang ini. Karena semenjak menghilang jaraja Gagak Kerimang secara mendadak, mereka amat merasakan kerugian, pimpinan pecah dan tiada satu pendapat dan kesatuan. Gagak Kerimang goyah, saling bermusuhan sendiri dan menjadi ringkih. Sebagai akibat terjadinya perpecahan yang memperebutkan kedudukan tertinggi dalam Gagak Kerimang itu, hampir saja cita-cita Gagak Kerimang yang bertindak sebagai penerus cita-citara dan haria penangsang gagal dan berantakan. Sekarang, secara tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang sakti mandraguna dan mulia hati, telah menyediakan diri menjadi Raja. Maka dapat diharapkan bahwa kejayaan Gagak Kerimang akan pulih seperti sedia kalah. Dengan serentak mereka sudah berlutut di depan rajanya yang baru. Tidak terkecuali Dewa Serani dan Indrajit, walaupun kedudukan dua orang ini sebagai kakek dan sebagai paman. Akan tetapi oleh sikap mereka itu, Jaka Pekik menjadi bingung dan berteriak, aduh, aduh jangan begitu. Bangun, cepatlah bangun. Kakek, paman yoga suara, dan sekalian paman. Aku minta segera diperintahkan kepada seluruh anggota Gagak Kerimang, jangan membedakan kedudukan, baik yang berpangkat rendah maupun yang tinggi, jangan seorang pun ketinggalan, harus masuk ke jalan rahasia di bawah tanah. Kecuali, perintahkanlah kepada pasukan geluduk dan pasukan kilat. Perintahkanlah kepada mereka agar segera melepaskan panah-panah api guna menahan musuh. Dan di samping itu, harap laksanakan perintah, semua bangunan di atas jalan rahasia ini harus dimusnahkan dengan api. Orang-orang tua itu segera mengiakan. Kemudian setelah mereka berlutut lagi memberi hormat, mereka segera digotong untuk melaksanakan perintah junjungan mereka. Dalam waktu yang sangat singkat dan cepat, perintah raja itu sudah diterima oleh seluruh anggota. Marka siap sedia dengan bahan makanan maupun air, yang diperkirakan bisa cukup untuk bertahan hidup di dalam tanah selama kira-kira dua bulan. Gerakan mereka cepat dan rapi terlatih, maka dalam waktu singkat mereka semua sudah masuk dan menyembunyikan diri di dalam jalan rahasia, dengan membawa perbekalan yang amat cukup. Di dalam tanah itu, para tokoh itu mendengarkan penuh perhatian akan penuturan jakapekik tentang mengapa sebabnya ia bisa mendapatkan surat wasiat raja gagak kerimang dan melatih diri dalam ilmu bajra sayuta. Dan sesudah ia selesai menceritakan secara belak-belakan itu, ia mengangsurkan kulit lembu yang berisi pelajaran ilmu tersebut kepada Yogaswara agar mau menyimpannya. Akan tetapi Yogaswara merupakan seorang pengikut paling setia. Meskipun ia tahu bahwa catatan pelajaran ilmu itu bisa memberikan keuntungan bagi dirinya kalau mau menyimpan, tetapi ia tidak mau. Ia membungkuk memberikan hormat kepada rajanya Seraya berkata, dalam surat wasiat raja gagak kerimang telah ditetapkan, bahwa untuk sementara waktu pelajaran ilmu tersebut supaya diserahkan kepada saudara Kreti Windu, dan kemudian baru diserahkan kepada raja baru. Padahal sekarang dengan suara bulat tuan telah diangkat sebagai raja. Karena itu tuan sendirilah yang berhak menyimpannya. Dengan penolakan Yogaswara itu jaka pekek tidak bisa menolaknya. Lalu dengan secara bergilir para tokoh itu dipersilahkan untuk membaca surat wasiat raja gagak kerimang. Begitu membaca banyak di antara mereka yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka tak pernah menyangka, bahwa raja gagak kerimang yang gagah perkasa itu akhirnya harus mati karena gara-gara cinta. Kalau jauh-jauh mereka sudah mengetahui akan isi surat wasiat itu, gagak kerimang tentu tak akan terpecah belah dan berantakan. Dan begitu mereka teringat kepada saudara-saudara mereka yang sudah mengorbankan jiwa dan segala hinaan, mereka semua amat menyesal dan mencaci maki Cinde Amoh. Walaupun Cinde Amoh merupakan adik perguruan raja gagak kerimang dan guru saudara Kreti Windu, kita belum pernah kenal kata Yogaswara. Maka siapapun tak akan menduga, bahwa selama beberapa puluh tahun bangsat itu telah mengatur dan melakukan siasat untuk menghancurkan gagak kerimang. Kebojalu yang selalu tak kuat menahan mulut itu segera menyindir, saudara Yogaswara, saudara Lawa Ijo, huhuh, sesudah kalian masuk perangkap, kalian toh masih juga belum sadar. Dengan kata lain, sesungguhnya kalian itu manusia-manusia tolol. Tadi sebenarnya ia sudah akan menyebut pula Dewa Serani. Akan tetapi mengingat bahwa tua bangka itu kakek raja, maka ia tak berani memakinya. Disindir kera begitu, wajah Yogaswara dan Lawa Ijo berubah merah karena malu. Kemudian dengan menghela nafas panjang, kata Yogaswara, tetapi manusia tidak akan terlepas dari takdir Tuhan. Maka pada akhirnya bangsa Cinde Amoh mampus juga di tangan anak Mas Indrajit. Sesudah mereka bicara panjang lebar mengenai beberapa persoalan lagi, mereka segera duduk bersilah untuk mengatur tata nafas sebagai pengobatan luka masing-masing. Untuk singkatnya mereka telah menyembunyikan diri selama delapan hari, dan hari itu jaka pekik sudah hampir sembuh. Yang masih ketinggalan hanyalah luka pada dadanya, tetapi tinggal kecil saja. Begitu dirinya sudah hampir sembuh itu, ia dengan ringan tangan dan ringan hati segera menolong dan mengobati para anggota gagak rimang. Karena ia seorang tabib yang amat pandai, maka ia dapat menolong secara tepat dan cepat. Para anggota gagak rimang yang semula hanya mengenal rajanya sebagai pemuda yang sakti mandraguna itu, sekarang makin heran dan kagum. Dengan kesaktian dan kepandaian rajanya tentang ilmu ketabiban itu, seluruh anggota gagak rimang makin percaya dan semakin yakin bahwa gagak rimang akan kembali kuat sentosa seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Kira-kira empat hari berselang, jaka pekik telah kembali sehat seperti sedia kala. Lalu dengan menggunakan ilmu dan tenaga saktinya, ia mulai memberi pertolongan kepada Yoga Suara, Lawa Ijo, Pangastuti dan yang lain, untuk mengusir racun dingin dari pukulan Banyu Sewindu Cinde Amoh. Dalam waktu tiga hari saja, ia sudah bisa menyelamatkan mereka semua. Dan begitu mereka semibuh dengan semangat yang menyala-nyala mereka mengajak raja untuk keluar dan memukul musuh yang kurang ajar itu. Tunggu cegah jaka pekik. Kalian baru saja semibuh dan tenaga dalam belum pulih seperti sedia kala. Bersabarlah beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari mendatang mereka selalu siap siaga untuk menggempur musuh. Begitu mereka sembuh, mereka ingin memuaskan rasa penasaran dan mendongkol mereka, bahwa ketika itu tidak bisa ikut maju bertanding, karena telah terluka hebat diserang Cinde Amoh secara curang. Dan pada malam itu, Yoga Suara duduk bersama jaka pekik. Orang tua itu sekarang menceritakan sejarah Gagak Rimang dan menguraikan pula tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan harus dipegang teguh oleh raja sebagai pimpinan tertinggi. Pada saat mereka sedang asik bicara itu, tiba-tiba terdengar suara gemerincingnya rantai yang mengikat kaki dan tangan Inah. Ternyata Inah masuk ke dalam kamar batu itu untuk mengantarkan minuman dan makanan ringan. Dan setelah meletakkannya di depan raja dan yoga suara, ia cepat-cepat mundur dan meninggalkan kamar itu, untuk kembali ke tempatnya sendiri. Begitu Inah pergi, kata jaka pekik, Paman, selama beberapa hari ini Inah tampak baik dan tidak melakukan pelanggaran. Maka aku berharap agar Paman mau membebaskan gadis itu. Sendika, sahut Yoga Suara Seraya keluar memanggil putrinya, Astuti, kemarilah. Pangastuti masuk ke dalam kamar batu itu. Dan Yoga Suara cepat berkata, Atas perintah raja, Maka Inah harus engkau bebaskan rantainya. Tetapi, anak kunci itu ketinggalan dalam kamarku, sahut Pangastuti agak terkejut. Bagaimana aku bisa membuka rantai itu jika tanpa kunci? Tak apalah, jaka pekik menghibur. Anak kunci itu tak akan hancur dan bisa digunakan sesudah kita keluar dari sini. Sesudah cukup, Pangastuti kembali keluar. Lalu Yoga Suara berkata perlahan, Paduka Raja, saya perlu memberi keterangan sedikit. Ialah walaupun tampaknya bocah itu masih mudah sekali, tetapi Paduka harus berhati-hati. Mengapa begitu? Cobalah Paman menceritakan asal-usulnya. Kira-kira setengah tahun yang lalu, ketika aku bersama Astuti sedang menikmati keindahan alam di kaki gunung, tiba-tiba aku melihat bocah itu duduk bersimpuh dan menangis di dekat dua sosok mayat. Karena tertarik maka aku menghampirinya. Atas pertanyaanku ia menceritakan bahwa mayat itu ayah bundanya. Yoga Suara berhenti. Baru sesaat kemudian ia meneruskan, Inah menuturkan bahwa ayah dan ibunya mati setelah tak kuat menderita luka-lukanya sebagai akibat penganiayaan prajurit-prajurit Mataram yang menduduki Pasuruan. Mengingat bahwa bocah itu sudah yatim piatu, walaupun wajahnya amat jelek aku kasihan sekali. Apapula orang tuanya merupakan korban prajurit Mataram, dan aku patut menolongnya. Maka setelah orang tuanya aku keburkan, bocah itu kewajak pulang dengan maksud agar bocah itu bisa menjadi teman astuti yang selalu kesepian. Jaka pekek mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, Ya, sebagai anak yatim piatu perlu ditolong. Yoga Suara memandang rajanya. Dan setelah tersenyum pahit, ia meneruskan, Pada suatu hari, ketika aku sedang memberi petunjuk tentang ilmu berkelahi kepada astuti, aku memberi petunjuk kepada astuti tentang kedudukan ilmu tata kelahi dengan metu angin. Anehnya, astuti belum juga mengerti, tetapi metu inah sudah memandang kejurusan metu angin yang benar. Mungkin dia seorang yang cerdas, jaka pekek membela. Aku pun pada mulanya beranggapan demikian. Malah aku pun gembira akan kecerdasan otak bocah itu, Yoga Suara meneruskan. Tetapi hari-hari selanjutnya aku menjadi curiga ketika aku sedang membicarakan teori ilmu tata kelahi yang amat sulit. Dan teori itu sebenarnya memang belum pernah kuajarkan kepada astuti, dan aku hanya bermaksud mencoba bocah itu. Untuk mencobanya, aku sengaja menyebutkan kedudukan-kedudukan metu angin secara salah. Tetapi ternyata ketika aku melirik, aku melihat alis bocah itu berkerut, pertanda ia berpikir dan merasa heran. Dengan bukti itu aku menarik kesimpulan bahwa bocah itu mengetahui kesalahanku. Sudah tentu aku lebih curiga dan berhati-hati. Aku insyaf bahwa bocah berwajah jelek dan timpang serta bongko itu seorang bocah yang memiliki kepandayan tinggi. Lalu aku menduga bahwa bocah ini sengaja dikirimkan musuh untuk menyelundup kemari, guna maksud tertentu. Apakah bukan karena mungkin orang tuanya merupakan orang pandai, dan dia mendapatkan pelajaran ilmu itu? Kiranya kurang tepat pendapat paduka, Yoga Suara membela pendapatnya. Tentunya paduka pun mengetahui bahwa sama-sama ilmu metu angin mempunyai perbedaan jauh antara orang-orang yang meyakinkan dalam ilmu tata kelahi dengan bidang lain. Jadi menurut kesimpulanku, orang tua bocah ini merupakan suami istri Sakti Mandraguna. Apabila benar orang tua bocah itu merupakan orang-orang Sakti Mandraguna, maka pernyataannya bahwa ayah bundanya mati disiksa prajurit Mataram, hanyalah suatu siasat yang kurang tertib. Aku tak bisa percaya suami istri yang Sakti Mandraguna bisa dihina oleh setiap prajurit Mataram. Jadi, aku tak bisa percaya keterangannya bahwa mayat dua orang yang sudah kukuburkan itu benar-benar orang tuanya. Lalu aku bisa memastikan bahwa mayat yang sudah aku kuburkan itu malah merupakan korban dari orang tua bocah itu. Mereka dibunuh dengan maksud mengelabungi diriku. Yoga Suara menatap jaka pekek sejenak. Lalu terusnya, tetapi untuk menjaga agar bocah ini tidak curiga, maka sikapku tiada perubahan sedikitpun. Dan kemudian, pada suatu hari, aku mencoba untuk menyelidiki asal-usulnya. Tetapi, bocah itu benar-benar seorang bocah yang licin seperti belut. Aku tak bisa mendapatkan sesuatu dan tidak juga bisa merabaakan orang tuanya bocah itu. Meskipun demikian aku tidak marah. Aku hanya berpesan kepada anakku, agar Astuti berhati-hati. Lalu pada suatu hari aku mencoba menjebaknya dengan suatu lelucon, yang menyebabkan Astuti tertawa bergelak-gelak sedang aku pun tertawa lebar. Inah yang ketika itu ikut hadir, tak kuasa menahan ketawanya. Ketika dia di belakangku dan di belakang Astuti. Tentunya Inah mengira bahwa aku tak mungkin bisa melihat ke belakang tanpa berpaling. Hmm, Inah berhasil ku jebak dengan menggunakan pisau yang putih mengkilap bagai kaca. Dari pisau yang mengkilap itu aku menjadi amat terkejut. Karena begitu Inah tertawa, maka penyamarannya sebagai perempuan jelek, kedoknya locot. Kenyataannya Inah bukan perempuan jelek, tetapi seorang gadis cilik yang ayu sekali. Jaka pekek menghela nafas. Kemudian tersenyum. Karena dirinya sendiri ketika itu hampir muak menyaksikan kejelekannya. Meskipun begitu aku masih menahan sabar, yoga suara meneruskan ceritanya. Kemudian pada suatu malam, dan malam itu sudah larut, dengan diam-diam aku pergi ke kamar Astuti. Lalu aku mengintip gerak-gerik Inah. Ternyata sesudah aku mengintip beberapa saat lamanya, aku melihat Inah keluar dari kamar Astuti dan Inah pergi menyelidiki kamar-kamar lain teliti sekali. Aku tak tahu apa yang sedang dicarinya. Tetapi aku tahu, bahwa bocah itu sedang mencari sesuatu. Hanya apa yang sedang dicarinya, aku masih belum tahu. Meskipun demikian aku jadi tak kuasa menahan sabarku lagi. Maka aku segera keluar dari tempat persembunyianku dan langsung menanyakan maksudnya keluar larut malam. Malah aku pun dengan membujuk, menanyakan siapakah sesungguhnya yang sudah menyuruhnya datang kemari. Hem, sayang sekali Inah licin benar. Ia tetap bersikap tenang sekali dan menyangkal semua tuduhanku. Dan ia mengatakan pula bahwa sebabnya keluar masuk kamar itu hanyalah menghibur diri, disebabkan tidak bisa tidur. Meskipun demikian aku terus membujuk dengan segala macam kira. Tetapi nyatanya segala bujukan dan daya upayaku sia-sia belaka, dan dia tetap tak mau mengaku. Ia menghela nafas panjang. Dan sesaat kemudian lanjutnya lagi, karena jengkel, aku mengurungnya dalam sebuah kamar dan tidak memberikan makan dan minum selama tujuh hari, dan Inah hampir mati lemas karena kelaparan. Akan tetapi setelah aku tolong, ku beri makan dan minum, ketika aku bujuk lagi, Inah tetap membungkam tak mau menerangkan keadaannya yang sesungguhnya. Dan karena aku merasa kewalahan, akhirnya aku merantai kaki dan tangannya. Maksudku sudah jelas, bahwa dengan rantai itu Inah tak akan bisa bergerak bebas lagi. Dan di samping itu setiap dia bergerak, rantainya akan gemerincing dan aku bisa mendengar dan menangkap gerak geriknya. Di samping semua kemungkinan itu, aku pun amat menguatirkan keselamatan astuti. Maka aku mencegah dengan rantai itu, agar Inah tidak mencelakakan anakku. Hem, dengan segala bukti yang sudah aku tuturkan tadi, yoga suara meneruskan samlil menatap jaka pekik, maka aku percaya bahwa kedatangannya kemari sengaja diselundupkan musuhku untuk mencelakakan aku. Dan ketika itu, aku malah menduga kalau bukan diselundupkan pihak kemuning, tentu dari tuban. Ya, itulah keadaannya yang sebenarnya. Dan kalau sekarang paduka berkenan untuk memberi ampun kepada Inah, tiada seorang pun yang berani menentang keputusan paduka. Aku memutuskan begitu, karena sedikit banyak Inah mempunyai adil jasa kepada gagak rimang sahut jaka pekik. Dan kiranya paman tak usah menguatirkan bocah itu. Aku sedia untuk menjaganya agar dia tidak melakukan sesuatu pelanggaran. Yoga suara mengangguk, pertanda bisa menerima alasan rajanya. Kemudian malam berikutnya ketika yoga suara masuk dalam kamarnya, ia berkata, Paman, kita sudah cukup lama terkurung di dalam penjara ini. Menurut pendapatku, sudah tibalah saatnya kita sekarang keluar dari penjara ini dan mencari hiburan di luar, di alam bebas. Mendengar keputusan rajanya itu yoga suara menyambutnya dengan amat gembira. Katanya setengah ragu. Jadi, kita telah diperkenankan untuk keluar. Bagi mereka yang sudah sembuh boleh keluar, jawabnya. Agar kita bisa memukul musuh sekali hasil. Perintah raja itu disambut oleh sorak-sorai yang menggetarkan gunung. Karena sesungguhnya mereka sudah gelisah hanya berdiam diri di perut gunung. Raja yang masih muda dan gagah berani ini kemudian mendorong batu raksasa yang menutup pintu jalan rahasia. Lalu ia keluar lebih dahulu dan menunggu di luar pintu. Dan sesudah semua orang keluar dari perut gunung, raja yang muda ini mencoba kekuatan Gumbrek, karena orang ini merupakan orang terkuat di dalam gagah kerimang. Atas perintah itu Gumbrek mencoba mendorong dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi yang mengherankan, batu itu tak mau bergerak sedikit juga. Dan akhirnya Jaka Pekik sendiri yang harus menutup mulut terowongan itu. Untuk tidak mengejutkan pihak musuh, maka gerakan keluar ini dilakukan dengan tertib, tanpa suara dan penuh kewaspadaan. Sedang Jaka Pekik sebagai pimpinan tertinggi, menilik keadaan sambil berdiri di atas batu besar. Dan dengan bantuan sinar bulan, ia bisa menyaksikan gerakan pasukan pamannya yang mengambil kedudukan di sebelah barat. Pasukan geluduk dan pasukan kilat di sebelah utara. Dan beberapa saat kemudian seluruh pasukan telah menempatkan diri secara tertib, dipimpin langsung oleh jago-jago gagah kerimang yang patut diandalkan kecerdikan dan ketabahannya melawan musuh. Namun seluruh orang gagah kerimang itu belum berani bergerak untuk melakukan sesuatu, sebelum mereka mendapatkan perintah langsung dari raja yang masih muda itu. Dan sekarang dengan hati berdebar-debar mereka menunggu perintah raja itu. Jaka Pekik sesudah menyapukan pandangannya kepada sekalian hambanya, berkata perlahan tetapi tegas, musuh kita sudah menyerbu sampai kemari. Karena itu walaupun kita tidak ingin bertempur, terpaksa harus bertempur. Akan tetapi, apabila tidak terpaksa, janganlah kita melukai atau membunuh sesama manusia. Dan aku harapkan kalian mengerti akan maksud dan pesanku ini. Semua orang membungkuk sebagai tanda setia dan mengerti. Baru sesaat kemudian di tengah keheningan suasana gunung itu, Jaka Pekik mengibas dengan tangan kirinya seraya berteriak nyaring, serbu. Dan dengan serentak empat pasukan sudah bergerak mengurung benteng markas itu dari segala jurusan. Paman Lawa Ijo katanya kepada kelelawar itu. Engkau harus ikut aku. Kita berdua keluar dari jalan rahasia dan menyerang musuh secara mendadak dari jurusan yang tak terduga. Bagus sambut Lawa Ijo dengan gembira. Mereka segera masuk kembali ke jalan rahasia. Dan ketika mereka keluar, mereka telah tiba di kamar pangas tuti yang sekarang tinggal puing dan abu. Ternyata seluruh bangunan markas itu telah runtuh oleh siasat bumi hangus yang diperintahkan oleh Jaka Pekik. Ternyata dari pihak penyerbu itu banyak pula manusia-manusia sakti mandraguna. Nyatanya sebelum pasukannya jauh bergerak, mereka sudah mengetahui dan berteriak-teriak untuk memberitahukan kepada kawan-kawan mereka akan munculnya musuh. Jaka Pekik dan Lawa Ijo mengamati sambil tersenyum. Dalam hati mereka yakin bahwa pihak mereka akan mendapatkan kemenangan. Kehadiran mereka tidak diketahui oleh musuh, walaupun sebenarnya mereka di depan hidung musuh-musuh itu. Karena mereka ini sebenarnya berada di tengah-tengah musuh. Di atas puing-puing bangunan markas itu, telah dibangun perumahan-perumahan darurat oleh pihak penyerbu. Karena penyerbuan mereka tidak mendapatkan perlawanan dan malah kemudian menyaksikan api berkobar-kobar membakar markas. Maka rombongan penyerbu itu mengira bahwa gagak kerimang telah terbasmi dari semua anggotanya membunuh diri di dalam api yang sedang berkobar-kobar itu. Sudah tentu peristiwa yang tidak terduga ini membuat sekalian hati para penyerbu lega dan puas. Lalu mereka berpendapat bahwa para penyerbu ini mempunyai harga yang lebih tinggi dari rombongan kemuning, beligo dan yang lain-lain yang dipukul mundur hanya oleh seorang pemuda tak terkenal. Karena mereka merasa pasti bahwa gagak kerimang telah musnah, maka sebagian dari penyerbu itu sudah pergi dan pulang ke tempat asal mereka. Akan tetapi rombongan bajak grajagan, genderwa segara anakan, anda langit dari berebes dan beberapa rombongan lain masih menetap di bekas markas itu. Karena mereka tertarik dan menyerbu kemari bukan melulu ingin membasmi gagak kerimang. Tetapi di balik itu mereka mengharapkan untuk bisa menemukan atau merebut pedang jati ngarang. Mengapa mereka berharap demlekian? Soalnya hampir semua orang tahu benar bahwa Kreti Windu merupakan seorang raja muda gagak kerimang. Maka menurut dugaan mereka, Kreti Windu tentu bersembunyi di dalam markas gagak kerimang ini setelah mendapatkan pedang pusaka jati ngarang. Terapi sekarang mereka seperti tikus masuk perangkap. Ternyata pihak gagak kerimang secara tiba-tiba muncul dan menyerbu, dan anehnya malah datang dari jurusan hinggang gunung. Karena mereka diserang mendadak itu, mereka menjadi kacau balau. Pasukan gagak kerimang menyerbu musuh penuh semangat dan mengamuk seperti kerbau edan. Para jago gagak kerimang yang ketika menghadapi rombongan beligo dan yang lain tidak bisa ikut bertempur karena terluka berat, sekarang ini mereka mengamuk dengan gembira. Mereka memuaskan hati dan penasaran mereka dengan menyerang sehebat-hebatnya. Hingga dalam waktu tidak lama, musuh kacau balau. Menyaksikan keadaan itu Jaka Pekik merasa tidak tega. Ia segera muncul dari tempat persembunyiannya, seraya berteriak nyaring, Hai saudara-saudara, dengarkanlah seruanku ini. Ketahuilah bahwa seluruh pemimpin gagak kerimang sekarang berkumpul menjadi satu. Maka tiada gunanya kalian melawan terus. Lekas lemparkanlah senjatamu. Mereka yang mau menyerah, aku akan mengampuni jiwamu dan mengizinkan turun dari gunung ini tanpa diganggu. Akan tetapi bagi yang nekat melawan, kamu akan mati. Mendadak seorang berjubah merah menyala, seorang pendeta dari penganut Durga telah melompat dan membentak nyaring, Siapa kau? Jangan kurang ajar bentak lawa ijo. Inilah raja kami yang baru. Pendeta Durga ini ketawa bekokokan dan tampak sombong sekali. Kemudian katanya, aku tak peduli mana raja mana bukan. Sambutlah pedangku. Bagaikan kilat cepatnya pendeta Durga itu telah menyerang dengan pedangnya. Metsu Jakapekik bisa mengenal secara cepat bahwa pedang itu benar pedang pusaka jati sari milik Anjani. Karena itu ia tidak berani semibrono dan berkelit. Pikirnya, ah, mengapa sebabnya pedang jati sari milik Nenek Anjani bisa jatuh ke dalam pendeta Durga ini? Karena heran ia bertanya, bukankah pedang itu milik Nenek Anjani dari Tuban? Mempapa sebabnya jatuh dalam tanganmu? Pendeta Durga itu tidak menjawab, malah mengirimkan tiga serangan berantai. Jakapekik tidak berani menyambut dan berhati-hati. Dan untuk menyelamatkan diri ia menghindar berulang-ulang. Tetapi tiba-tiba tangan kirinya menyambar dan mencengkeram pergelangan tangan pendeta itu. Dan begitu kena dicengkeram, pendeta itu merasakan lengannya kesemutan. Pedang yang dipegang runtuh di tanah. Namun pendeta itu memang seorang sakti mandraguna pula. Mendadak tangan kirinya menyambar dan sudah menghantam dada Jakapekik. Akan tetapi yang dipukul tidak apa-apa, sebaliknya pendeta Durga itu sendirilah yang roboh terguling di tanah. Begitu terguling, pendeta Durga itu sudah melompat bangun sambil menyambar pedang pusaka jati sari yang menggeletak di atas tanah. Mandaraka cepat melompat dan menyabat dengan pedangnya. Terang. Pedang Mandaraka telah patah menjadi dua potong. Dan setelah mematahkan pedang, pendeta Durga itu cepat melompat dan lari secepat terbang menuruni gunung. Jakapekik yang tadi tidak sampai hati mencelakakan pendeta Durga itu, sekarang menjadi marah. Ia melompat dan mengejar. Karena dalam hatinya timbul kekhawatirannya, khawatir kalau Rara Inten telah dicelakakan oleh pendeta Durga itu. Kekhawatirannya itu berdasar pada kenyataan, bahwa beberapa hari yang lalu, pedang itu di tangan Rara Inten. Maka sekarang ia ingin menangkap pendeta itu hidup-hidup untuk mendapat keterangan akan sebabnya pedang jati sari itu lepas dari perguruan tuban. Bagaikan kilat cepatnya pendeta Durga itu telah menyerang dengan pedangnya. Akan tetapi baru beberapa saat ia mengejar, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan wanita dari arah kiri. Dan hampir berbareng ia melihat terbangnya sebatang pedang di udara. Tanpa merasa ia berseru tertahan, ah adik Astuti. Karena menghawatirkan pang Astuti, ia segera melompat ke kiri, di mana terlindung pohon-pohon lebat. Mendadak menyambarlah sebatang golok di depannya. Dengan gesitnya ia mengagus dan menangkap lengan si penyerang, lalu dilemparkan. Orang itu telah jatuh terlentang beberapa tombak jauhnya, dan tidak bisa segera berdiri. Pinggangnya dirasakan seperti patah. Pada saat itu ia mendengar suara pang Astuti mencaci maki. Ketika ia menerobos lebatnya pohon, ia menyaksikan pang Astuti yang tidak bersenjata lagi, tengah diserang oleh seorang laki-laki bersenjata sepasang kapak. Tahan bentak jaka pekek sambil melompat dan menghadang di depan orang. Itu. Orang itu untuk sejenak terkejut. Tetapi ia segera mengayunkan sepasang kapaknya. Jaka pekek mengibas dengan tangan kirinya. Lalu sepasang senjata itu menyeleweng dan menghantam batu besar di dekatnya. Prak pijar api berterbangan. Tetapi kapak itu menjadi patah sedang tangan laki-laki itu kesemutan tak bisa digerakkan lagi. Karena penasaran pang Astuti tak mau melepaskan kesempatan baik itu dan menghajar dengan tinjunya. Sesaat kemudian orang itu telah roboh dan mati. Jaka pekek tidak melarang untuk membuat gadis itu bisa memuaskan rasa penasorannya. Adikku, engkau terluka tanyanya halus. Tidak jawab pang Astuti. Terima kasih atas pertolonganmu. Jaka pekek menyelinap sambil berteriak, lekas kembali ke induk pasukan. Jaka pekek segera melompat untuk mengejar pendeta Durga yang bersenjata pedang Jatisari tadi. Akan tetapi karena ia harus berhenti dan menolong pang Astuti, maka pendeta Durga itu mendapat kesempatan kabur dan tidak terkejar lagi. Meskipun demikian ia masih berusaha untuk mengejar pendeta itu, karena ia amat menguatirkan keselamatan Rara Inten. Akan tetapi tiba-tiba ia terkejut mendengar suara teriakan yang menyeramkan, siapa yang takut mati, tak diberi ampun. Teriakan itu dari pemimpin generwa segera anakan. Ia mencegah anak buahnya yang sudah kacau balau melarikan diri. Dan ternyata teriakannya itu memberi hasil. Anggota-anggota pasukannya yang semula berantakan itu takut dan memberikan perlawanan secara dekat. Daripada dibunuh mati pemimpinnya, orang-orang itu memilih mati di dalam pertempuran sekarang ini. Dan harapan orang-orang itu tidak lama terwujud. Karena jumlah mereka tidak seberapa, dalam waktu singkat sudah dapat disapu olah pasukan Gagak Rimang. Tadi Jaka Pekik memang ingin mencegah pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang itu. Akan tetapi begitu menyaksikan sepak terjang lawan yang tak mengenal perikemanusiaan, ia menjadi tak enak hati kalau harus melarang orang-orang, Gagak Rimang memuaskan penasorannya. Karena kenyataannya dengan penyerbuan orang-orang ini, Gagak Rimang harus kehilangan bangunan markas dimakan api. Jumlah musuh memang tidak seimbang. Maka dalam waktu yang tidak lama lebih 300 orang musuh telah mati. Lebih 100 orang bisa ditawan, sedang yang lain telah lari lintang pukang menyelamatkan diri. Dengan demikian Gagak Rimang mendapatkan kemenangan dalam waktu singkat. Dan sesudah musuh bisa disapu bersih, seluruh anggota. Gagak Rimang berkumpul kembali di atas puing-puing markas yang sudah runtuh dimakan api. Untung pihak penyerbu telah mendirikan perumahan darurat. Hingga rumah-rumah gubuk itu bisa dipergunakan oleh anggota Gagak Rimang mengasuh dengan tenang. Hanya para anggota wanita, mereka tidak mengenal rasa lelah dan letih. Mereka segera masak air dan menanak nasi dan lauk pau. Marka ingin menyambut kemenangan itu dengan pesta ala kadarnya. Tiba-tiba dengan para swajah yang terang dan berseri-seri, Dewa Serani berdiri dan berkata dengan suara nyaring, Hai, para anggota Gagak Rimang yang semula menjadi bawahanku. Dengarlah. Kita sekarang sudah menjadi satu lagi dengan Gagak Rimang di bawah kekuasaan saudara Yoga Suara. Kita sekarang telah mempunyai Raja Baru, Raja Jakapakik. Maka semua orang harus bersatu padu dan yang sudah lewat, biarlah lalu. Kita sekarang mempunyai dunia baru. Dan untuk itu, kita selalu taat dan tunduk kepada semua perintah Jakapakik. Barang siapa yang tidak setuju dengan Raja kami yang baru, dipersilahkan untuk meninggalkan markas ini. Tepuk tangan dan sorak-sorai mengemuruh membelah angkasa, menyambut dengan gembira akan Rajanya yang baru. Tidak seorang pun berdiri dan meninggalkan markas ini, dan semua setia kepada Jakapakik. Jakapakik terharu. Sebagai seorang yang bertahun-tahun harus hidup sengsara dan dihinakan orang, sudah tentu sulit untuk membayangkan perasaannya saat sekarang ini. Namun, bagaimanapun pula tujuannya yang sesungguhnya bukanlah menginginkan menjadi Raja Gagak Rimang. Apa yang telah dilakukan tiada lain untuk menghindarkan penjagalan manusia tidak semena-mena. Oleh sebab itu katanya, aku menyambut dengan rasa syukur dan gembira dengan persatuan kembali semua anggota Gagak Rimang. Akan tetapi kalian harus tahu, bahwa sebenarnya aku hanyalah Raja Sementara untuk mengisi kekosongan saja. Dan sekarang musuh sudah bisa dipukul mundur, maka tibalah saatnya sekarang untuk memilih Raja baru yang sesungguhnya. Di dalam Gagak Rimang tidak terhitung jumlahnya tokoh-tokoh sakti dan cerdik pandai. Kalian tidak perlu khawatir. Sedang aku yang masih muda, bodoh dan belum berpengalaman, tidaklah pantas apabila harus menduduki jabatan dan tanggung jawab seberat itu. Tidak. Paduka Raja Hendaknya tidak berpendapat begitu teriak keboja lulantang. Karena saling memperebutkan kedudukan Raja, kami menjadi berantakan dan saling bermusuhan. Tetapi setelah kami memilih paduka, semua orang tunduk dan taat. Maka apabila paduka terpaksa menolak juga kedudukan Raja, sudilah paduka sendiri yang menunjuk siapakah yang harus menggantikannya. Hanya walaupun paduka memilih salah seorang dari kami, aku kebojalu akan menentang dan tidak setuju. Pendeknya aku hanya tunduk kepada paduka seorang. Mandaraka cepat pula berdiri dan menyambung, paduka Raja. Jika paduka menolak kedudukan ini, apakah paduka rela gagak kerimang pecah dan berantakan lagi? Mendengar alasan yang dikemukakan mandaraka itu, jaka pekik menghela nafas panjang. Karena kemungkinan pecah itu, besar sekali. Apabila harus dilepaskannya kedudukan Raja ini, mereka tentu saling bermusuhan lagi. Tidaklah mungkin ia bisa membiarkan gagak kerimang ini berantakan lagi. Karena itu ia menundukkan kepalanya dan menimbang-nimbang. Semua orang memusatkan perhatian kepada Rajanya. Mereka menunggu keputusan Raja itu dengan hati berdebar-debar. Akhirnya berkatalah jaka pekik, mengingat rasa cinta kasih kalian yang amat besar kepada diriku, maka aku yang rendah merasa berat jika menolak terus. Namun demikian keputusanku sudah tetap. Aku hanya bersedia memegang tugas Raja sementara waktu saja. Dan itupun aku masih mengajukan syarat, sebanyak tiga macam. Kalian harus meluluskan tiga syarat yang, aku ajukan ini. Jika kalian menolak, meskipun harus menebus dengan nyawaku, aku tak akan bersedia menerima kedudukan Raja ini. Benar. Kami ingin mendengar. Bagus. Memang seharusnya dengan syarat. Jangankan hanya tiga. Tiga puluh macam pun kami tidak keberatan, harap paduka Raja cepat mengajukan. Teriakan-teriakan itu datang dari sana sini. Menandakan bahwa sebenarnya orang-orang Gagak Rimang itu amat mencintai dan tunduk kepada Rajanya sementara ini. Baru sesudah suara teriakan-teriakan itu reda, Jaka Pekik berkata dengan suara nyaring, kalian harus mau mengakui dan mau menyadari, bahwa Gagak Rimang disebut oleh orang luar, merupakan gerombolan sesat dan gerombolan siluman. Tetapi aku percaya dan yakin, bahwa tuduhan itu tidak benar. Mereka yang menuduh begitu, karena mereka tidak mengetahui Gagak Rimang yang sebenarnya. Namun mengingat bahwa jumlah orang Gagak Rimang sangat besar, maka tidaklah aneh apabila di antara sekian banyak itu terdapat yang melakukan perbuatan menyeleweng tanpa diketahui para pemimpin. Untuk menjaga agar orang luar tidak menuduh secara salah itu, tiada lain jalan kecuali kita sendiri yang harus mawas diri. Jenguklah hati kalian masing-masing, apa saja kah yang sudah dilakukan selama ini? Mana yang sudah benar perlu dikembangkan, dan mana yang salah harus dihentikan dan diperbaiki? Agar pandangan orang luar jadi berubah. Jaka Pekik berhenti dan menyapukan pandangannya. Ribuan manusia yang hadir di sekitar rajanya itu, tidak seorang pun membuka mulut atau berisik. Mereka semua memperhatikan dan dengan hati berdebar-debar ingin mendengar tiga macam syarat yang diminta raja mereka ini. Kemudian Jaka Pekik meneruskan, permintaanku yang pertama adalah, bahwa mulai saat sekarang juga, baik raja maupun anggota biasa, semuanya harus mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan Gagak Rimang. Harus menunaikan tugas seperti yang telah ditetapkan, menolong sesama manusia dengan kasih sayang. Berbuat kebaikan, melindungi yang lemah dari penghinaan orang lain, memerantas kejahatan dan penindasan yang datang dari manapun. Dan agar sekalian anggota selalu tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku ini, maka aku tunjuk Paman Celeng Kemadu sebagai penguasa hukum dan peradilan. Tugasnya untuk memeriksa dan mengadili segala macam pelanggaran dan macam-macam soal dengan kebijaksanaan dan pertimbangan seadil-adilnya. Penguasa hukum mempunyai hak penuh untuk mengadili siapapun juga. Tidak peduli orang itu kedudukannya raja, raja muda atau bawahan. Pokoknya tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus mendapat hukuman setimpal dengan kesalahannya. Ribuan manusia itu membungkuk dan mengiakan. Mereka mentaati syarat yang pertama ini. Sedang Celeng Kemaduh pun menyanggupkan diri untuk memangku jabatan itu. Tiba-tiba terdengar Mandaraka berkata, pada waktu paduka raja gagak kerimang masih hidup, segala peraturan selalu dipegang teguh dan berjalan secara wajar. Tetapi sesudah raja tiada, maka orang-orang yang berdosa tidak mendapatkan peradilan secara tepat. Keadaan itu menyebabkan peraturan-peraturan tidak ditaati lagi dan keadaan makin jadi memburuk. Padahal tentang peradilan ini sesungguhnya merupakan suatu hal yang amat penting sekali bagi kita yang mempunyai anggota ribuan banyaknya. Jaka pekik mengangguk-anggukan kepalanya tanda membenarkan pendapat Mandaraka ini, dan sesaat kemudian ia berkata, sekarang, syarat kedua. Tetapi syarat yang kedua ini agak berat. Iyalah, tentang permusuhan kita dengan enam golongan yang belum lama berselang ingin membasmi kita. Aku tahu bahwa perbuatan enam golongan itu menyakitkan hati kalian. Karena menimbulkan kerugian yang tak terhitung banyaknya baik harta benda maupun nyawa. Akan tetapi aku sekarang ingin meminta kepada kalian, agar suka mengakhiri permusuhan itu, dan tidak memancing atau mencari-cari alasan untuk membalas dendam. Yang sudah lalu biarlah lewat. Kita harus menerima keadaan ini dengan hati lapang. Berarti kita bisa menempatkan diri dalam kedudukannya sebagai ksatria sejati. Semua orang menjadi kaget. Karena syarat kedua ini sulit untuk bisa dilaksanakan. Dalam hati mereka merasa berat sekali, maka mereka saling pandang tanpa membuka mulut. Tetapi sesaat kemudian berkatalah ke Bojalu, Tetapi, bagaimanakah sikap kita kalau mereka yang mengganggu kita? Kita bertindak dengan mengimbangi keadaan, jaka pekik memberikan ketegasan. Apabila mereka memang sengaja mendesak dan menghina kita, Maka tiada jalan lain yang lebih baik kita harus melawan sampai titik darah penghabisan. Hanya harap kalian ingat kita jangan memulai dan mencari gara-gara. Bagus! Sikap Paduka Raja sungguh bijaksana, Jalatunda ikut membuka mulut. Jiwa kita semua telah diislamatkan oleh Paduka Raja. Maka biarlah kita tunduk kepada kebijaksanaan Raja. Aku pun bisa menerima alasan dan kebijaksanaan Paduka Raja Kataman Daraka. Karena apabila pihak mereka sudah banyak membunuh saudara-saudara kita, Maka sebaliknya kita pun banyak membinasakan anggota mereka. Kalau permusuhan itu dibiarkan berlarut-larut, Makin lama manusia akan semakin banyak yang mati konyol dalam pertempuran yang kurang berarti. Menurut pendapatku, perintah Paduka Raja Amat tepat justru hal ini bukan lain bermaksud untuk membangun kembali gagak kerimang maujuk kejayaan. Dan semua orang akhirnya menyetujui dan tunduk kepada perintah rajanya. Atas persetujuan itu, jaka pekek amat terharu. Kemudian katanya agak gemetar, Terima kasih atas persetujuan kalian yang luas pemandangan dan lapang dada. Tetapi memang demikianlah harapanku, Agar kita semuanya bisa menunjukkan bukti bahwa gagak kerimang bukanlah gerombolan orang-orang sesat dan siluman. Melainkan tempat berkumpulnya manusia-manusia yang mengabdi kemanusiaan dan menjunjung tinggi keadilan. Jaka pekek berhenti dan menyapukan pandang matanya untuk mencari kesan. Dan sesaat kemudian ia berkata lagi, Dan sekarang sedilah kalian mendengarkan syarat yang ketiga. Iyalah kita harus melaksanakan pesan Paduka Raja Gagak Kerimang Almarhum, Yang telah disebutkan di dalam surat wasyiatnya. Kita semua tahu, Bahwa Paduka Raja Gagak Kerimang Almarhum, Menyebutkan bahwa barang siapa yang bisa merebut kembali tiga macam benda pusaka kita iyalah, Sebuah benda bernama Kiai Macan, Dan dua batang tombak pendek bernama Kiai Wilah dan Nyai Wilah, Dari tangan Raja Perampok Tambah Kiyoso, Orang itulah yang harus diangkat sebagai pengganti Raja. Dalam pada itu juga dipesankan bahwa untuk mengisi kekosongan, Maka jabatan Raja harus dipegang untuk sementara oleh ayah angkatku Kreti Windu. Mengingat akan pesan tersebut, Maka selayaknya pula bagi kita harus menyambut beliau agar bisa pulang kemari. Setelah kita menjemput tayah angkat Kreti Windu, Barulah kita mencari daya untuk merebut kembali benda pusaka warisan kanjeng sunan kudus itu. Siapa yang berhasil, Orang itulah yang bakal menduduki jabatan Raja kita. Pesan Paduka Raja Gagak Kerimang harus terwujud. Semua orang kembali saling pandang. Karena dalam hati masing-masing, sebenarnya sesudah kehilangan pemimpin selama beberapa puluh tahun, Mereka tidak ingin melepaskan Raja baru ini yang berhati mulia dan sakti mandraguna. Mereka amat khawatir, Kalau kemudian hari orang yang bisa membawa pulang tiga benda pusaka itu orang yang bodoh dan tidak baik watak teribudinya, Mereka khawatir gagak kerimang akan berantakan lagi. Mengingat akan pentingnya soal ini, maka yoga suara membuka mulut, Akan tetapi surat wasiat Paduka Raja Gagak Kerimang itu, telah ditulis lebih tiga puluh tahun yang lalu. Padahal keadaan pada waktu itu adalah jauh bedanya dengan keadaan sekarang. Ya, kita memang sepantasnya menyeberangi lautan untuk menyambut kembali Raja Muda Kreti Windu. Dan kita pun harus berusaha untuk merebut kembali tiga buah benda pusaka dari musuh. Namun ada suatu hal yang amat aku khawatirkan apabila semua orang tidak bisa menyetujui. Iyalah tentang pengangkatan Raja selain Paduka sendiri. Akan tetapi jaka pekek sudah tetap pada pendiriannya. Bahwa pesan yang sudah disebutkan di dalam surat wasiat itu harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa perubahan sedikit juga. Karena semua orang tidak bisa melawan kehendak Raja itu, maka mereka terpaksa setuju walaupun dalam hati kurang puas. Kemudian dia lakukan perundingan. Banyak yang mereka rencanakan dan banyak yang harus dipersiapkan. Dan akhirnya Fajar meningsing, pagi hampir tiba. Sebenarnya di antara mereka sudah banyak yang mengantuk dan ingin tidur. Akan tetapi melihat Raja sendiri belum beristirahat, maka mereka tidak ingin mendahului untuk tidur. Tiba-tiba terdengarlah suara teriakan terkejut dari hutan. Hai, siapa bentak jala tunda? Hampir berbareng dari dalam hutan di mana suara teriakan tadi terdengar, tampak dua orang berlarian dari anggota pasukan geluduk. Mereka langsung menemui Gumbrek. Lalu mereka melaporkan sesuatu dengan perlahan. Benarkah itu Gumbrek kaget? Dan sesaat kemudian tangannya sudah memberikan isyarat dan dengan serentak pasukan geluduk bergerak menduduki keadaan siap tempur. Lalu dengan mengajak beberapa orang, Gumbrek segera masuk ke dalam hutan. Tetapi sesaat kemudian Gumbrek telah kembali dan langsung menghadap jaka pekik, dengan paras wajahnya yang pucat dan bingung. Seriaya berlututia berkata lirih, hendaknya paduka raja memberi hukuman kepada Gumbrek yang tak pandai melakukan tugas ini. Apa yang terjadi jaka pekik kaget? Saya telah memerintahkan beberapa orang anggota pasukan untuk menjaga para tawanan, Gumbrek menerangkan. Tetapi di luar dugaan, tawanan itu berhasil merampas senjata pasukan penjaga, dan mereka membunuh diri. Aneh jaka pekik makin kaget. Kemudian dengan diiring oleh tokoh-tokoh gagak rimang segera masuk ke dalam hutan. Ketika mereka tiba di dalam hutan yang dipergunakan menawan musuh itu, mereka menyaksikan mayat-mayat yang menggelep tak tak teratur di tanah. Sedang enam orang dari delapan orang penjaga sudah mendapat luka-luka. Mereka semua telah berlutut menunggu hukuman raja. Benarkah mereka membunuh diri tanya jaka pekik? Pemimpin prajurit penjaga itu segera menerangkan, mereka secara mendadak menyerang kami dan merampas senjata. Dan dalam keadaan kami tidak berdaya, mereka membunuh dari. Anehnya, tidak seorang pun mereka membuka mulut. Jaka pekik mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, kalian tidak bersalah. Bangunlah. Terima kasih atas kemuliaan paduka raja kata pemimpin penjaga itu. Jaka pekik segera memeriksa luka para tawanan dan yakinlah ia bahwa mereka itu mati membunuh diri, dan bukan dibunuh orang. Tetapi masih terdapat seorang yang belum mati. Jaka pekik membungkuk dan cepat bertindak. Dan sesaat kemudian orang itu sadar perlahan-lahan. Apa sebabnya kau membunuh diri? Tanya jaka pekik perlahan. Orang itu menjawab terputus-putus, siapa yang takut mati, tak diberi ampun, tidak. Jaka pekik terkejut. Lalu teringatlah selama bertempur tadi ia mendengar teriakan semacam itu. Dan akibatnya musuh bertempur dengan dekat. Teringat itu ia bisa menduga bahwa dibalik peristiwa ini tentu tersembunyi sesuatu rahasia. Lalu bertanya, siapakah yang tidak diberi ampun? Keluarga ku, tua muda, istri, anak, semua di tangan orang. Jaka pekik terkejut. Bertanya lagi, dalam tangan siapa? Kami akan menolong. Tetapi orang itu menggelengkan kepalanya. Dan sesaat kemudian ia menghembuskan napas yang terakhir. Yoga suara dan yang lain saling pandang. Mereka tidak bisa menembus teka-teki yang diselubungi rahasia ini. Kemudian sesudah Jaka pekik memerintahkan supaya mengubur mayat-mayat itu, ia mengajak Dewa Serani, Yoga Suara, Lawa Ijo dan yang lain kegubuk untuk meninjau dan membicarakan masalah itu. Dari keterangan orang itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa keluarganya ditahan oleh seseorang yang amat berkuasa. Dan kalau mereka tidak berkelahi mati-matian, keluarganya akan dibinasakan seluruhnya kataman daraka. Hanya aku merasa heran, siapakah sesungguhnya orang yang mempunyai kekuasaan sedemikian besar, sehingga dia dapat menekan beberapa golongan untuk menuruti kemauannya. Di antara mereka, hanyalah Jaka pekik yang masih picik pengalaman. Maka peristiwa yang baru terjadi itu mendapat perhatian sepenuhnya untuk memecahkan dan menembus rahasianya. Menurut pendapatku, agaknya masalah ini mempunyai sangkut pelaut langsung dengan perguruan Tuban, Kebojelu memberikan pendapatnya. Kita semua mengetahui, bahwa pendekta penganut Durga tadi menggunakan pedang pusaka jati sari milik Anjani. Ah nenek tua bangka itu memang seorang tinggi hati. Mungkin, dia penasaran dikalahkan oleh paduka raja. Lalu dia menggunakan orang untuk memukul kita. Ah, yang sesungguhnya bukan begitu bentah celeng kemaduh. Mengapa bukan begitu Kebojelu heran? Tetapi celeng kemaduh yang pendiam itu tidak mau menjawab. Kemudian Louis Wadi memberikan tanggapannya. Katanya, menurut pendapatku, soal penahanan keluarga mereka itu, tiada hubungannya dengan penyerbuan dari enam golongan yang bisa kita pukul mundur. Karena di dalam penyerangan itu, mereka merasa pasti bisa mengalahkan kita. Kalau mereka merasa yakin akan menang, apakah perlunya mempersiapkan siasat lain dan menyerang kita lagi? Tidak. Tidak masuk akal. Orang-orang bisa membenarkan alasan Louis Wadi. Namun begitu, Kebojelu masih bertanya, jika engkau benar, lalu siapakah sebenarnya orang yang dimaksudkan itu? Louis Wadi menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku pun tak tahu. Andai kata Cindi Amoh belum mati, aku akan bisa menuduh bangsat itu. Mereka menjadi bingung dan gelap. Beberapa saat kemudian kata Jakapekik, menurut pendapatku masalah ini bisa kita kesampingkan dulu. Kita perlu membicarakan urusan kita sendiri yang lebih penting. Iyalah untuk menyambut tayah angkatku Kreti Windu. Dan tugas ini harus aku lakukan sendiri. Lalu siapakah yang ingin ikut? Semua orang segera bangkit dan membungkuk seraya menjawab, kami semua bersedia mengikuti paduka Raja Kepulau Saung. Ah serunya tertahan. Jangan terlalu banyak. Karena di samping urusan ini masih ada beberapa soal yang perlu segera kita selesaikan. Ah, sekarang begini saja. Paman Yoga suara dengan pengawalan pasukan Bledek, Keleret Taun, Prahara dan Bayu tetap di markas. Lalu pasukan Kilat dan Tatip berusaha mengumpulkan orang-orang kita yang cerai berai dan tersebar, untuk memberitahukan segala sesuatu di sini. Kakek dan Paman aku minta untuk pergi mengadakan penyelidikan siapakah musuh yang tak mau menunjukkan muka secara terang itu, sekali gua mencari di manakah Paman Madubala sekarang berada. Ia berhenti sesaat. Kemudian terusnya, kepada Paman Lawa Ijo aku tugaskan untuk menemui ketua-ketua perguruan Tuban, Sumbing, Kemuning, Bligo, Lodaya, dan Semeru, untuk mengabarkan terjadinya perubahan dalam gagak kerimang. Tetapi andai kata Paman Lawa Ijo tidak kuasa mengubah pendirian musuh itu untuk menjadi sahabat, apa yang kita lakukan paling tidak bisa menunda permusuhan itu walaupun hanya untuk sementara waktu. Paman, aku tahu bahwa tugas ini berat dan tidak gampang. Akan tetapi dengan segala kebijaksanaan Paman, tentu bisa berhasil. Dan aku sendiri akan menjemput tayah kreti windu dengan para Paman Luihwadi, Seleng Kemaduh, Kebojalu, Mandaraka, dan Jalatunda. Apakah kiranya para Paman dan kakek sudah mengerti maksudku? Mereka semua mengangguk dan menyediakan diri untuk melakukan tugas yang sudah diperintahkan. Mereka memang mempunyai disiplin yang keras. Perintah Raja bagi mereka merupakan undang-undang. Maka walaupun harus mengorbankan nyawa sekalipun mereka tidak akan mundur. Tiba-tiba Pangastuti masuk ke dalam gubuk itu dan berkata, Ayah! Aku ingin ikut ke sana. Aku belum pernah pesiar ke laut. Ayahnya tersenyum. Lalu jawabnya, Engkau harus mohon sendiri kepada Paduka Raja. Karena aku tidak bisa menentukan dikabulkan atau tidak. Pangastuti tampak kecewa. Akan tetapi ia tidak berani langsung menyatakan keinginannya kepada Jaka Pekik. Jaka Pekik tertawa. Lalu teringatlah ia akan pengalamannya dengan Pangastuti beberapa tahun yang lalu. Ketika itu Pangastuti minta supaya diceritakan tentang Pulau Sawu dan pesiar ke laut. Dan betapa pula ia berbulan-bulan bersama Pangastuti menempuh bahaya dan banyak menerima hinaan. Malah hampir pula mati disembelih orang. Teringat akan pengalamannya itu, Ia segera berkata, Adikku, berlayar ke Pulau Sawu banyak bahayanya. Meskipun begitu jika engkau berhasrat, Aku tidak berkeberatan. Malah aku mengharapkan paman yoga suara menyertai aku. Huh, takut apa kata Pangastuti dengan nada yang biasa, Seperti ketika masih berkumpul dengan Jaka Pekik. Ayah, sebaiknya kita ikut kakang Pekik dan bukan mengikuti Paduka Raja. Tanda petik. Jaka Pekik tertawa. Sedang yoga suara menyanggupkan diri ikut berlayar. Kalau begitu harus diadakan perubahan, katanya kemudian. Karena paman yoga suara menyertai aku, Maka paman kemadu saja yang berdiam di markas, Dan memimpin langsung pasukan yang bertugas. Celeng kemadu menyanggupkan diri. Dan tiba-tiba kebojalu tertawa. Katanya, bagus. Benar-benar bagus, apa maksudmu tanya Luihwadi? Jika Paduka Raja memberikan kepercayaan kepada celeng itu, Tiada bedanya penasihat Raja mendapat kepercayaan dan kehormatan yang tinggi, Kebojalu memberikan alasannya. Dan di samping itu, Paduka Raja toh akan diombang-ambingkan ombak laut cukup lama. Tetapi dengan ikut sertanya saudara yoga suara dan putrinya, Paduka Raja tentu tidak kesepian. Sebaliknya jika mengajak celeng itu, Tidak bedanya dengan mengajak patung. Semua orang tertawa bekakakan. Namun celeng kemadu yang pendiam dan sabar itu tidak menjadi tersinggung. Sesudah keputusan diambil secara bulat, mereka baru mengasuh. Tiba-tiba jaka pekek teringat kepada rantai yang masih mengikat tangan dan kaki inah. Maka katanya, sekarang telah tiba saatnya untuk membuka rantai yang mengikat inah. Dengan amat masjgul Pangastuti menjawab, Kamarku telah menjadi abu. Aku tidak bisa menemukan lagi kunci itu. Inah menyahut dengan suara dingin, Tidak dibuka tiada halangannya. Malah suara rantai ini merdu juga terdengar telinga. Inah, selama aku pergi hendaknya engkau berdiam di markas, Jakapek menghibur. Nanti setelah aku pulang, Aku akan pinjam pedang ayah, Untuk memutuskan rantai itu. Inah tidak menyahut, Tetapi menggelengkan kepalanya. Ketika hari yang ditentukan sudah tiba, Masih pagi benar semua orang sudah bersiap diri. Ketika jaka pekek dan rombongannya akan berangkat, Kata celeng kemaduh, Paduka Raja mempunyai tanggung jawab tentang hidup dan matinya gagak kerimang. Karena itu aku berharap agar selalu berwaspada. Terima kasih paman, Sahut jaka pekek seraya tertawa. Dan hendaknya engkau bisa menunaikan tugasmu baik-baik. Kemudian berangkatlah rombongan mereka itu dengan menyamar sebagai rombongan pedagang. Tetapi ketika mereka hampir tiba di desa pandakan, Telinga jaka pekek yang peka itu mendengar suara gemerincing dari jarak yang amat jauh. Ia terkejut. Karena suara itu sama benar dengan suara rantai Inah. Pikirnya, apakah Inah menyusul? Karena hatinya merasa berdebar, Ia segera minta kepada rombongannya untuk mengasur dan menunggu. Lalu seorang diri jaka pekek berlarian menuju ke arah suara. Jaka pekek berlarian seperti terbang. Dan beberapa saat kemudian ia melihat titik hitam yang kecil di tempat yang jauh. Ia mempercepat larinya. Dan ketika jaraknya sudah dekat, dugaannya ternyata benar. Inah berlarian menyusul. Inah! Mengapa engkau menyusul aku tegurnya ketika jaraknya dekat? Tetapi begitu berhadapan dengan jaka pekek, gadis remaja ini lalu menangis. Jaka pekek amat terharu. Gadis cilik ini mempunyai jasa yang cukup terhadap dirinya. Maka seraya menepuk-nepuk bundaknya, hiburnya, adik baik, sudahlah. Mengapa menangis? Inah menangis tersedansedan. Dan sesaat kemudian jawabnya, kemanapun engkau pergi, aku, aku harus, ikut. Jaka pekek ima sekali. Namun hatinya berdebar juga. Karena sikap dan kata-kata gadis ini jelas, sudah jatuh cinta kepada dirinya. Pikirnya, kasihan bocah yatim piatu ini. Mengapa jatuh cinta kepadaku? Hem. Ia menghela nafas pendek. Tangannya meraih mengusap rambut inah yang hitam lebat, kemudian katanya lirih dan halus, jangan menangis, adikku. Jika engkau menangis, aku bisa ikut menangis. Tentang keinginanmu yang ingin ikut kepergianku, siapakah yang melarang? Hayolah kita berangkat. Mendengar jawaban Jaka pekek itu, ia menjadi lega dan tangisnya tiba-tiba berhenti. Ia menengadah dan menatap wajah Jaka pekek dengan sinar matanya yang bening, mewakili mulutnya mengucapkan terima kasihnya. Dan Jaka pekek menyaksikan matu yang bening dan wajah cantik jelita seperti bidadari itu, ia tidak kuasa menahan mulut. Katanya, Inah, sesudah engkau dewasa, aku yakin bahwa engkau akan menjelma sebagai wanita yang amat ayu sekali. Bagaimana engkau tahu? Tanya Inah sambil tersenyum, bangga tetapi juga agak malu-malu. Jaka pekek tidak menjawab. Ia hanya segera menyambar lengan gadis itu dan dibimbing, kemudian diajak berlarian cepat untuk kembali kepada rombongan. Anggota-anggota rombongan itu tanpa keheranan menyaksikan Jaka pekek telah bergan dengan tangan dengan Inah. Akan tetapi mereka tidak berani bertanya dan hanya memandang tak mengerti. Berbeda dengan Pangastuti. Ia melihat Jaka pekek dan Inah dengan mulut cemberut dan merasa tidak senang. Sampai di sini cerita dengan judul Jaka pekek ini berakhir. Akan tetapi cerita ini belum tamat dan masih diteruskan dalam cerita yang berjudul Ratu Wan dan Sari. Di dalam cerita baru sebagai lanjutan cerita ini, Anda akan masih berjumpa dengan Jaka pekek, Inah dan tokoh-tokoh yang lain. Cerita yang lebih mengesankan, menarik, tegang, penuh tipu musliat, akal licik dan sebagainya, disuguhkan secara mudah, gamblang dan memikat. Di samping cerita sambungan ini lebih menarik, Anda akan menjadi tahu juga, siapakah sesungguhnya Jaka pekek yang disebut-sebut sebagai putra seorang pemimpin besar di wilayah timur, yang kedudukannya tiada bedanya seorang raja. Dan lebih dari itu nama Ratuhan dan Sari bukan nama yang asing di dalam sejarah. Karena nama Ratuhan dan Sari menghias lembaran sejarah yang membicarakan kerajaan Mataram. Di dalam cerita lanjutan Jaka pekek ini, Anda akan bertemu dengan Ratuhan dan Sari dengan segala sepak terjangnya, dalam usahanya memperkuat Mataram dan menaklukan sekalian bupati yang tidak mau tunduk kepada Mataram. Sudilah Anda bersabar, dalam waktu singkat cerita baru berjudul Ratuhan dan Sari sebagai lanjutan Jaka pekek ini akan segera datang menghadap kepada Anda di rumah. Selesai.